Kisah si pedang buntung jelit 8. Minah dan Kedati Hamad kaget sekali. Untuk beberapa saat mereka tak dapat membuka mulut, heran merasakan tubuh mereka mendadak terbang. Akan tetapi kemudian Minah dan Kedasi merasakan gerakan orang yang ringan dan cepat bukan main. Taulah sekarang mereka bahwa mereka dalam kempitan orang. Mereka bersyukur bahwa dalam saat berbahaya, datang orang sakti yang memberi pertolongan. Namun kemudian dua orang murid tuban ini merasa malu sekali. Mereka adalah gadis-gadis suci yang belum pernah dijamah laki-laki. Padahal sekarang mereka dipeluk dan dikempit laki-laki. Lepaskan, lepaskan aku teriak Minah sambil berusaha meronta. Ia lupa bahwa baik kaki maupun tangannya masih terikat kuat-kuat. Sabarlah. Sesudah jaraknya cukup jauh dan aman, kalian tentu ku lepaskan, sahut sindu dengan halus. Dari nada suara jawaban itu, Minah dan Kedasi dapat menangkap bahwa si penolong ini tidak bermaksud jahat seperti enam orang prajurit tadi. Hatinya menjadi agak tenteram sedikit. Namun bagaimanapun pula, lengan yang kuat dan melingkar di pinggang itu, membuat Kedasi dan Minah agak gemetaran. Dalam pada itu diam-diam dalam hati dua perempuan ini kagum. Mereka melihat berkelebatnya bayangan pohon di sisi mereka yang cepat sekali. Makin lama kepala dirasakan pusing. Maka baik Minah maupun Kedasi kemudian memejamkan matanya, untuk mengurangi rasa pening. Sudah cukup lama memejamkan matanya, akhirnya Kedasi dan Minah merasa bahwa gerakan orang itu makin menjadi berkurang cepatnya. Ketika mereka membuka mata, ternyata cuaca sudah agak terang, penanda pagi sudah tiba. Namun melihat keadaan di sekitarnya, jelas bahwa tempat ini masih di dalam hutan pula. Dan tak lama kemudian, mereka diturunkan ke atas rumput dengan gerakan perlahan, didudukan dengan bersandar pada batang pohon. Sesudah itu Kedasi dan Minah mendengar suara, maafkan aku telah memondong kalian hampir separuh malam. Dan maafkan pula aku menyentuh tubuhmu, untuk membebaskan ikatan ini, jari tangan sindu bergerak memijap tali yang mengikat tangan dan kaki. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan penolongnya. Tahu-tahu Kedasi dan Minah merasakan kaki tangannya sudah bebas dan bisa digerakkan lagi. Akan tetapi karena cukup lama kaki dan tangan itu diikat kuat-kuat, maka untuk beberapa saat kaki dan tangan itu terasa kaku. Sindu berdiri dengan berdiam diri di depan mereka. Dan Kedasi dan Minah merasa berterima kasih sekali atas pertolongan orang yang menyelamatkan diri dari bahaya mengerikan bagi wanita baik-baik. Namun mereka belum berani memandang penolongnya. Kata Minah. Terima kasih atau pertolongan tuan, tak mungkin kami dapat membalas kebaikan tuan ini. Sudahlah, jangan kalian pikirkan apa yang baru terjadi. Budi tak dapat diperhutangkan. Dan apa yang aku lakukan, merupakan perbuatan wajar guna menyelamatkan manusia lain dari bahaya, sahut sindu. Mendengar jawaban itu, Kedasi dan Minah saling lirik merasa heran. Baru sekali ini sajalah ia mendengar jawaban si penolong yang sederhana dan tidak menunjukkan rasa bangganya telah memberi pertolongan. Hampir berbareng mereka mengangkat muka memandang. Dan, dua orang murid tuban ini terbelalak kaget. Kau tanda seru-seru mereka hampir berbareng sambil melompat berdiri. Tangan kanan masing-masing cepat meraba pinggang, untuk mencabut pedang. Tetapi ah, tinggal sarung saja. Tadi malam ketika bertempur dan dikeroyok, pedang itu lepas dari tangan. Melihat gerakan mereka itu, sindu tertawa lirih. Katanya kemudian, ya aku. Mengapa kau, jangan main tolong? Huhuh, sangkamu, aku sudah lupa padamu bentak Minah sambil menerlik. Engkaulah salah seorang yang membantu Subine mengacau tuban. Tetapi sekarang engkau berpura-pura baik, dengan menolong kami sindu tertawa lagi. Sahutnya, hem, engkau benar. Aku memang sudah membantu perempuan itu merebut kedudukan ketua perguruan tuban. Tetapi apa yang aku lakukan sekarang, tiada hubungannya dengan perebutan kekuasaan di perguruan tuban. Aku bertindak, terdorong rasa tak sampai hati, melihat kalian akan dihinakan laki-laki tak bertanggung jawab itu. Huhuh, apa maksudmu yang sebenarnya kedasih menyelidik? Ah, tentu. Tentu engkau sendirilah yang sudah mendalangi enam orang laki-laki jahannam itu. Engkau bersandiwara, agar orang memperoleh kesan bahwa engkau orang baik-baik. Hahaha, memang manusia hidup di dunia ini pihak lainlah yang bisa menilai dan menaksir, sahut sindu datar. Baik dan buruk, jahat dan mulia, semua itu aku sendiri tak dapat menilai. Apabila aku sendiri menilai diri sendiri, tentu tidak jujur. Tentu setihat. Baik dan buruk, orang lainlah yang menilai, kedasih dan minah yang semula sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan itu melongoheran. Baru sekarang ini bertemu dengan seorang yang belak-belakan. Tidak marah dikatakan sebagai seorang jahat. Padahal lumrah manusia, akan membela mati-matian apabila disebut jahat. Orang tentu menganggap dirinya paling baik sekalipun sebenarnya orang paling jahat. Akan tetapi keheranan itu hanya sesaat saja mengurangi kemarahannya. Kemudian kembali minah membentak. Bagus, engkau sudah mengakui kejahatanmu. Engkau sekarang berpura-pura bersikap baik, dengan maksud apa nanti dulu. Siapa yang mengaku bahwa aku jahat? Aku hanya mengatakan, bahwa penilaian terserah kepada orang lain. Akan tetapi aku tidak merasa melakukan perbuatan jahat apalagi bersekutu dengan enam orang prajurit tuban itu. Jadi antara aku dan enam orang prajurit itu tiada hubungan dan tidak saling kenal, sindung membantah dan sekaligus menerangkan. Namun memang benar dugaanmu, aku mempunyai maksud apa? Tak perlu aku sembunyikan maksud yang terkandung dalam hatiku. Aku menghendaki pedang pusaka jati sari yang telah patah menjadi dua itu, minah tertawa terkekeh mengejek. Hei hei hei, hei 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 hei, sekalipun engkau berputar-putar tak keruan, tidak urung tampak juga macam warnamu. Ternyata engkau seperti yang lain, mengincar benda bukan miliknya. Tetapi mengapa engkau bicara tentang pedang itu dengan kami? Mengapa engkau tak bicara dengan Subinem Sindu tersenyum? Sudahlah, jangan engkau menyangkutkan orang lain. Pedang jati sari itu kalian sembunyikan di balik baju. Hayo, serahkan kepadaku. Aku kaget juga minah dan kedasih mendengar tepatnya orang ini menebak. Mereka lupa bahwa tadi malam telah membuka rahasia itu secara tidak sadar. Dan kedasih juga lupa, bahwa selamatnya dari tikaman tombak prajurit tuban, berkat perlindungan pedang jati sari di balik bajunya. Mereka juga sadar bahwa tak mungkin dapat memelah diri dan mempertahankan pedang jati sari ini. Di samping tidak bersenjata lagi, tak mungkin mampu menandingi tokoh Mataram yang sakti ini. Namun walaupun sadar akan keadaan, dua orang ini adalah murid yang amat setia kepada perguruannya. Mereka tak takut mengorbankan nyawa sendiri guna mempertahankan pedang itu. Kedasih dan minah lalu saling melirik. Sesaat kemudian, dengan melengking nyaring, hampir berbareng dua orang perempuan itu sudah menerjang melancarkan serangannya, menggunakan tinju dan tendangan. Akan tetapi apakah harti tinju dan tendangan dua orang perempuan ini bagi sindu? Bekas pengawal rahasia Mataram ini tidak terhenyak dari tempatnya berdiri dan tidak menghindar. Pukulan dan tendangan kedasi dan minah ini, diterima dengan dadanya. Beluk-beluk, dua buah tinju bersarang di dadanya. Sedang tendangan mereka diterima dengan perut. Tetapi sebagai akibat dua pukulan dan dua tendangan itu bukan sindu yang kesakitan. Melainkan minah dan kedasi itu sendiri yang meringis kesakitan sambil terhuyung mundur. Minah lupa, bahwa sekalipun sudah buntung, pedang pusaka jati sari itu masih bisa digunakan dan merupakan senjata ampuh. Dan sindu pun tidak akan berani sembarangan menghadapi. Namun perempuan ini tak ingat menggunakan pedang yang sudah buntung itu. Dan walaupun jari tangannya sudah membengkat, ia kembali menerjang maju memukul diikuti pula oleh kedasi. Des, ayah pukulan yang kedua ini diarahkan ke perut lawan. Dan pukulan itu seperti tadi, diterima oleh sindu. Namun betapa kaget dua perempuan ini ketika tinjunya melekat ke perut lawan, dan tak bisa ditarik lagi. Mereka berkutatan, mengerahkan tenaga untuk menarik kembali tangan yang melekat itu. Namun walaupun mereka mengerahkan tenaga, tinju itu tetap melekat pada perut lawan, tak bisa ditarik. Sebagai perempuan, tentu saja minah dan kedasi menjadi amat malu sekali, wajahnya berubah pucat dan tubuhnya mengjigil. Tetapi tangan kiri masing-masing masih bebas. Maka hampir berbareng dua tinju melayang memukul dada sindu. Buk, buk, aduh, tak tertahan lagi dua orang perempuan ini menjerit nyaring ketika tinjunya menyentuh dada. Mereka seperti bukan memukul tubuh manusia, tetapi seperti memukul baja. Saat itu juga tangan mereka membengkak dan amat sakit terpukul oleh tenaga mereka sendiri yang membalik. Sekalipun demikian, sambil menahan sakit, kedasi dan minah tak juga mau menyerah. Mereka kembali melayangkan tinju yang membengkak itu ke perut sindu. Kep, kep, ayah kembali kedasi dan minah memekik. Sebab dua tinjunya itu sekarang melekat ke perut sindu tak bisa ditarik lagi. Wajah dua orang perempuan ini makin menjadi pucat saking malu. Sebab sikap mereka sekarang ini, seperti dua orang perempuan yang sedang saling memperebutkan seorang pria untuk ditarik. Untung juga peristiwa ini tidak diketahui orang lain. Di saat dua belah tangan tak bisa digerakkan ini tangan sindu bergerak meraba inggang. Kedasih dan minah kaget bukan main. Dua perempuan ini mengira bahwa sindu pun seperti enam orang prajurit semalam, mau berbuat tak senonoh. Bangsat busuk. Jangan sentuh tubuhku minah cepat mencaci maki, dan ditiru pula oleh kedali. Jahanam keparat. Ternyata engkau pun manusia laki-laki busuk yang tak tahu sopan. Huhuh bunuh sajalah sindu tak menyahut dan meneruskan gerakan tangannya, menyelundup kebalik baju minah dan kedasi. Sesaat kemudian tangan sindu telah keluar dari balik baju, dan masing-masing sudah memegang sepotong pedang pua aka jati sari. Tiba-tiba sindu ketawa terkekeh dan kedasih maupun minah merasa didorong oleh tenaga yang kuat sekali tak terlawan. Mereka terhuyung mundur, kemudian jatuh terduduk dengan napas ternah. Dan ketika mereka mengamati ke arah sindu, wajah mereka makin pucat lagi, sedang tubuh mereka gemetaran. Kau, kau minah tak dapat mengeluarkan kata-kata jelas, saking tak kuasa menahan perasaannya. Ya, aku memang membutuhkan pedang ini sahut sindu. Sesaat kemudian dua potong pedang jati sari itu telah lenyap di balik bajunya. Setelah menatap dua orang perempuan itu beberapa saat, siudu berkata, selamat tinggal. Sebelum kedasih dan minah sempat membuka mulut mencegah, sindu sudah lenyap tak tampak bayangannya lagi. Minah dan kedasih hanya dapat menghela nafas sedih. Berpayah-payah mereka menyelamatkan pedang pusaka jati sari itu dari tangan subinem, ternyata sekarang malah dirampas oleh kaki tangan mataram. Saking menyesal dan sedih, kemudian mereka saling tuberuk, saling rangkul, lalu mereka bertangis-tangisan. Huk-huk-huk-huk-huk, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbak Kiu, kedasih sesambat di tengah tangisnya. Kita belum bertemu adi rara inten pedang itu, sudah dirampas orang aku pun jadi bingung. Huk-huk-huk-huk, sahut minah tak lancar, dan tidak kalah pula kesedihannya. Kita sekarang tidak bersenjata lagi, dan kita juga tak mungkin pulang kembali ketuban kedasih mengeluh. Untung minah cepat sadar akan keadaannya. Walaupun menyesal yang bagaimanapun, tiada gunanya lagi. Semangatnya segera bangkit, lalu menghibur. Adi, kita tak cukup dengan menangis dan menyesal. Kita harus dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa sekalipun perempuan, tak cepat menyerah akan nasib. Hayolah kita cepat pergi dari tempat ini dan mencari desa. Hidup harus berusaha. Kebutuhan senjata, kita bisa memesan kepada pandai besi. Dan selanjutnya, kita berkelana dan mencari adi rara lonten. Aku tak menyesal sekalipun harus mengorbankan nyawaku yang selembar ini, untuk membela perguruan. Ternyata kata Karomina itu dapat membangkitkan semangat kedasih. Tiba-tiba perempuan ini berhenti menangis. Bengkak pada lengan tidak dirasakan. Dengan penuh semangat ia menyahut, Mbak Yu benar. Tiada gunanya kita menyesal dan membuang air mata. Mari kita pergi. Kita harus mencari adi inten sampai ketemu. Dan kalau toh tak juga dapat ketemu, biarlah aku mati dalam perjalanan. Minah menjadi bangga oleh semangat adik perguruannya ini. Untuk beberapa saat lamanya mereka berpelukan, kemudian mereka meninggalkan tempat itu dengan semangat baru yang menyala-nyala. Agaknya memang sudah sesuai dengan garis yang maha tinggi, bahwa pasukan Mataram yang menyerbu tuban ini harus selalu dipihak yang unggul. Hal ini terbukti dengan hancurnya tuban di bawah pimpinan Tumenggung Kebol Panengah, oleh pasukan Tumenggung Jayeng Logo yang jumlahnya jauh lebih kecil. Nasib buruk pasukan itu ternyata dialami pula pasukan yang dipimpin Tumenggung Kebol Pamekas, yang bergerak dari arah barat. Pasukan ini pun tak kuasa menghadapi pasukan Mataram yang dipimpin Sawong Rana, yang jumlahnya hanya 200 orang. Dan kalau Tumenggung Kebol Panengah yang gagah itu mengorbankan nyawanya di medan pertempuran, Tumenggung Kebol Pamekas pun tak kalah gagahnya. Orang ini pun gugur di medan perang setelah bertempur melawan Sawong Rana. Dengan gugurnya Panglima itu, pasukan tuban kehilangan pimpinan dan berantakan. Lebih separuh tewas, dan menderita luka. Sisanya melarikan diri dan atau menyerah. Akan tetapi pihak Mataram pun harus kehilangan para jurid pilihan itu, sebanyak 27 orang gugur. Yang menderita luka berat dan ringan sebanyak 11 orang. Sebab pasukan di bawah pimpinan Sawong Rana ini menghadapi pasukan tuban dengan pertempuran yang sebenarnya tidak seperti yang dilakukan oleh Sindu. Dalam pada itu tawanan yang menyerah kepada pasukan ini nasibnya lebih baik. Mereka diperlakukan sewajarnya manusia tidak dibunuh seperti yang dilakukan Tumenggung Jayang Logo. Dua kelompok pasukan yang menang perang ini, menggabungkan diri ke pasukan Induk hampir bersamaan waktunya. Tentu saja kemenangan pasukan Mataram yang jumlahnya kecil itu, disambut gelembira oleh pangeran kajoran dan ratuan dan sari. Hanya tentang lenyapnya Sindu secara aneh itu, membuat ratuan dan sari heran dan menyesal. Akan tetapi diam-diam puteri yang cerdik ini menduga-duga, mungkin ada sebab-sebab yang mendorong Sindu lenyap secara rahasia. Namun ia sudah mengenal watak Sindu. Maka ia percaya bahwa Sindu tak mungkin sanggup berhianat kepada Mataram. Hancurnya pasukan Tuban yang dikirim adipati Tuban untuk menggunting musuh itu, mempercepat keruntuhan kadipatan Tuban. Meskipun jumlah pasukan Mataram yang menyerbu lebih kecil dibanding dengan kekuatan Tuban tetapi tak banyak terarti. Pertama, dalam pasukan Mataram terdapat sejumlah jago-jago sakti mandraguna. Kedua, ratuan dan sari merupakan otak gerakan pasukan yang perhitungannya selalu jitu. Dan yang ketiga, perguruan Tuban yang mestinya diharapkan dapat memberi bantuan itu setelah diketuai oleh Subine menjadi penghianat Tuban. Atas perintah ratuan dan sari yang dibantu murid-murid Tuban, Reksogati dan Sawung Rana menyerbu rumah kadipatan secara rahasia dan diam-diam. Penyerbuan yang tak terduga-duga itu, tentu saja menimbulkan geger. Pengawal dan prajurit yang tidak seberapa banyaknya itu, memberikan perlawanan tak berarti. Hanya dalam waktu yang singkat rumah kadipatan bisa diduduki dan seluruh keluarga Adipati Tuban ditawan. Tetapi ada pula salah seorang putra Adipati Tuban yang sengaja dibiarkan lolos. Maksudnya bukan lain agar putra tersebut dapat memberi laporan kepada Adipati Tuban, bahwa rumah kadipatan telah diduduki lawan. Dengan siasat ini dapat dipastikan, Adipati Tuban yang memimpin sendiri pasukannya itu akan menjadi bingung dan gampang dipukul. Raden Mas Rogo Kusuma, putra Adipati Tuban yang dibiarkan lolos itu membalapkan kudanya dengan wajah pucat dan hati tak keruan. Hatinya sungguh amat sedih karena didudukinya rumah kadipatan ini di luar dugaan dan perhitungan. Dan sungguh membuat hati penasaran sekali, bahwa ternyata perguruan Tuban yang diharapkan bantuannya itu malah membantu musuh. Diam-diam Raden Mas Rogo Kusuma heran sekali. Mengapa bisa terjadi demikian? Akan tetapi ia tidak mempunyai kesempatan menduga-duga sebabnya perguruan Tuban membantu musuh. Ia harus secepatnya dapat mengabarkan peristiwa itu kepada ayahandanya. Agar ayahnya sudi mengurangi kekuatan pasukan guna merebut kembali rumah kadipatan. Sedang di samping itu, ia pun ketakutan setengah mati karena ia selalu dibayangi oleh reksogati. Memang sengaja reksogati membayangi Raden Mas Rogo Kusuma. Bukan untuk mencelakakan atau membunuh. Reksogati mencegah agar putra Adipati Tuban ini tidak sesat jalan dan dapat mencapai tujuannya dalam waktu cepat. Sungguh kasihan putra Adipati Tuban ini. Ia seorang putra Adipati yang selalu hidup bergelimang kemewahan dan kemuliaan. Ia tak pernah memeras tenaga sekalipun sejak kecil telah ahli menunggang kuda, dan memiliki kepandaya ilmu tata kelahi yang lumayan. Sekarang dipaksa membalapkan kudanya dan terus-menerus dibayangi musuh sakti Mandraguna, ia kebuakan setengah mati dan mengeluh. Dia merasa amat lelah, letih lapar dan haus. Namun dia tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengasuh, karena sedikit saja kuda itu lambat, ia akan segera diserang oleh musuh udara amatrik dan sinar matahari yang sudah bergeser ke barat itu, masih juga terasa panas sekali. Kuda yang dipaksa membalap terus itu mandi peluh, dari mulutnya keluar busa, dan tampak amat lelah. Tetapi karena dipaksa lari terus-menerus, tentu saja makin lama tenaganya makin berkurang. Sebenarnya Raden Mas Rogoku sumo amat kasihan sekali. Tetapi apakah daya? Dirinya sendiri pun oleh serangan hawa yang panas sudah setengah mati. Apabila tidak terpaksa, tak mungkin sanggup bertahan. Akan tetapi bagaimanapun, tenaga kuda itu terbatas juga. Ketika menjelang senja dan jaraknya dengan tempat pertahanan pasukan tuban tak jauh lagi tiba-tiba kuda itu terguling roboh. Untung Raden Mas Rogoku sumo dapat melompat. Kalau tidak dirinya sendiri akan celaka. Ketika ia melihat kuda kesayangannya itu berkelojotan dengan napas hampir putus, ia menjadi tidak tega. Ia tahu bahwa kuda yang kehabisan napas itu, mungkin bisa hidup lagi. Guna mengurangi derita kuda yang sudah banyak jasanya itu, ia mencabut pedangnya ditikamkan ke arah dada dan tepat mengenakan jantung. Hingga kuda itu mati tanpa mengalami derita panjang. Sambil menyarungkan pedangnya, ia menghela nafas. Gumamnya, kudaku, ah, engkau bernasib malang HMM, selamat tinggal. Ia cepat meninggalkan kudanya yang menggeleptak tidak bernyawa. Namun kemudian segera terasa sekali kelelahan, lapar dan kehasannya. Kalau saja tadi ia sempat membawa bekal, tidak akan repot. Tetapi sekarang ia menjadi bingung. Ia tak dapat bergerak cepat. Ia tak ingin kehabisan tenaga dan napas seperti kudanya. Maka ketika ia melihat sebuah warung sederhana di sebuah desa, ia memeranikan diri berhenti dan masuk ke dalam warung itu. Pendeknya, kalau toh musuh yang membayangi itu akan membunuh, sebelum mati ia akan memberi perlawanan. Sebagai seorang putra Adipati, tentu saja ia tidak pernah masuk ke dalam warung desa yang kotor itu. Namun karena perut lapar dan haus ia tak peduli lagi. Ia duduk seperti orang yang lain, minta minum dan hanyalah air teh yang bening dan tidak manis. Namun saking kehasan, air teh yang tak manis itu, sekali minum sudah habis dan ia minta tambah lagi. Kemudian ketika oleh pemilik warung disodori nasi lodeh yang ditempatkan pada pinjuk, tempat nasi terbikin dari daun pisang dan dengan sendok robekan daun pisang pula, untuk beberapa saat lamanya nasi itu hanya dipandang dan tak cepat dimakan. Sebab nasi itu tidak putih, sedang sayur lodeh itu pun hanya berisi potongan angka muda, dua potong tempe sebesar jari. Makanan seperti ini pantasnya hanya diberikan kepada tawanan yang tak berharga. Bukan makanan yang layak bagi seorang putra Adipati. Akan tetapi saat ini perutnya amat lapar dan minta isi. Perut ini tak mungkin berhenti merengek sebelum diisi. Dia menebarkan matanya mencari-cari, barangkali pada warung ini tersedia lauk ikan atau telur. Tetapi ia tidak melihat sepotong pun ikan dan sebutir pun telur. Maka dengan dekat dan setengah memejamkan mata, ia mulai menyendruk nasi lodeh tersebut dimasukkan ke dalam mulut. Perlahan ia mulai mengunyah. Dan ahaha. Ia terkejut sendiri ketika mulai mengunyah, dan terasa nasi lodeh itu enak sekali. Rasanya dia belum pernah makan senikmat ini, sekalipun biasanya pada meja tersedia macam-macam lauk yang enak dan ditangani oleh koki paling pandai di seluruh tuban. Dalam waktu tak lama nasi itu habis dan minta lagi. Begitu perutnya tak lapar lagi, air teh yang tak manis itu diminum habis. Raden Mas Rogo Kusumo keluar dari warung itu dengan rasa yang heran tak mengerti. Mengapa makan yang sederhana seperti itu, terasa amat nikmat. Sekarang ia merasa tenaganya pulih kembali. Maka setelah keluar dari desa, ia segera berlarian cepat sekali. Apabila putra Adipati Tuban ini merasakan kenikmatan makan nasi lodeh dan air teh tak manis itu, tidaklah mengherankan. Dia amat lapar. Perutnya minta isi. Orang berkata, bahwa orang bisa makan nikmat, kalau perutnya lapar. Tentu saja selera makannya jauh lebih besar dibanding kalau makan di rumahnya. Benarkah perut lapar itu yang membuat orang bisa merasakan kenikmatan makan sesuatu? Benar, tetapi kurang tepat. Yang benar, apabila manusia yang hidup di dunia ini bisa menerima hidupnya secara wajar, apa adanya, tentu akan merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya. Hatinya akan selalu tenteram, dan hidup ini dirasakan amat menyenangkan. Demikian pula dalam hal mulut dan perut yang menerima makanan itu. Kalau dalam saat makan ini menerima secara wajar, apa adanya makanan yang tak enak pun akan masuk dalam perut. Katakan saja, orang minum jamu daun pepaya, rasanya pahit dan tidak enak. Akan tetapi karena masuknya jamu ke dalam mulut itu diterima secara wajar, maka rasa yang tak enak itu tidak dirasakan lagi. Dan sesungguhnya, makanan yang enak maupun tidak itu hanya terbatas oleh pengaruh lidah yang suka membedakan rasa enak dan tidak. Maka andai kata lidah itu tidak krewel, tentu saja semua makanan akan terasa nikmat tiada bedanya lagi. Nah, inilah kenyataan dari hidup ini. Maka bahagialah manusia yang dapat menerima hidup ini dengan wajar apa adanya, tetapi percaya bahwa manusia yang hidup ini ada yang memberi hidup. Raden Mas Rogo Kusumo yang memperoleh kekuatan baru itu, berlarian cepat sekali dengan harapan lekas bila bertemu dan melaporkan peristiwa menyedihkan itu kepada ayahnya. Harapan itu sebelum tengah malam terkabul juga. Dengan tergesa ia masuk ke dalam kemah. Tetapi mendadak ia terkejut dan menghentikan langkahnya dengan metu, terbelalak. Tahu-tahu ia telah ditodong beberapa batang tombak oleh prajurit penjaga, dan dibentak, hai, berhenti. Siapa kau Raden Mas Rogo Kusumo menjadi marah? Balasnya. Kurang ajar. Buka matamu lebar-lebar. Siapa aku? Apakah engkau bukan kau latuban, sehingga tidak mengenal Rogo Kusumo? Oh, ah, 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 terdengar seruan terkejut dari empat orang prajurit itu dan serta merta mereka menjatuhkan diri duduk bersilah. Salah seorang memberanikan diri mewakili teman-temannya, berkata dengan suara yang menggeletar. Gusti, oh, ha, ha, ampunkanlah hamba. Malam telah larut. Gusti dan hamba bertanggung jawab tentang keamanan. Maka, sudahlah, potong Raden Mas Rogo Kusumo yang sadar akan keadaan. Aku memang bersalah. Berdirilah. Mari, cepatlah antar aku kepada ayah anda, ketika itu Adipati Tuban belum tidur. Ia masih duduk bersama Tumenggung Kebo Pembayun, Tumenggung Kebo Bangah, Tumenggung Surang Rono, Tumenggung Waneng Yudo dan beberapa perwira prajurit yang lain. Ketika itu mereka sedang berunding, mengatur siasat guna menghadapi lawan. Adipati Tuban menyatakan sesal dan kesedihannya bahwa baik pasukan Kebo Panengah maupun Kebo Pembayun Mekas telah dihancurkan musuh, dan dua orang Tumenggung itu pun gugur di medan perang. Untuk itu, maka Adipati Tuban mengharapkan agar dalam menghadapi lawan yang kuat dan besar ini, tidak sampai gagal lagi. Pertahanan ini merupakan pertahanan terakhir. Jika pasukan ini kalah, keruntuhan Tuban di depan mata. Mendada Adipati Tuban kaget mendengar laporan tentang datangnya putranya, Raden Mas Rogo Kusumo. Tentu saja Adipati Tuban terkejut sekali, di samping heran pula. Kehadiran putranya ini di malam larut, sungguh mencurigakan dan mustahil. Apapula sebelum meninggalkan Kadipaten, putra inilah yang diserahi tugas menjaga keselamatan rumah Kadipaten dan seluruh keluarga. Cepat, panggilah masuk ke dalam, perintah Adipati Tuban. Begitu masuk ke dalam kemah, Raden Mas Rogo Kusumo menjatuhkan diri berlutut, mencium kaki ayah handanya. Adipati Tuban cepat membangunkannya, dan putranya itu disuruh duduk. Rogo Kusumo, kehadiranmu sungguh membuat aku heran dan kaget. Mengapa engkau datang malam begini, tampak lelah dan pakaianmu kotor? Bukankah aku sudah memerintahkan padamu memimpin penjagaan dirumah? Apa saja kerjamu hingga menyusul kemari? Atau, engkau memang seorang anak yang tak mau mengindahkan ayahmu sendiri dan menurutkan kehendakmu sendiri melihat sinar mata ayahnya yang berapi pertanda marah itu? Raden Mas Rogo Kusumo agak gugup. Rama, perkenankanlah hamba memberi keterangan. Hamba memberi laporan, rumah Kadipaten telah diduduki musuh apa Adipati Tuban terbelalak kaget dan wajahnya mendadak pucat. Demikian pula semua tumunggung yang hadir, berjingkrak dari tempat duduknya. Kemudian mereka menjadi ribut dan bingung, khawatir akan keselamatan keluarganya. Rogo Kusumo kata Adipati Tuban. Apakah engkau masih waras? Jangan sembelarangan engkau bicara di depan ayahmu. Mengerti? Tak mungkin musuh dapat menduduki ibu kota Rama. Perkenankanlah hamba memberi laporan sejelas-jelasnya. Raden Mas Rogo Kusumo tak berani menatap wajah ayahnya. Sedang semua yang hadir di situ memasang telinga, agar dapat menangkap laporan Raden Ma Rogo Kusumo dari awal sampai akhir. Lalu dilaporkanlah apa yang telah terjadi di ibu kota. Terjadinya penyerbuan, yang dilakukan oleh murid-murid perguruan Tuban, dipimpin oleh dua orang kakek Sakti Mandraguna. Prajurit penjaga tak kuasa bertahan, sehingga rumah Kadipaten diduduki musuh. Kota Tuban dikuasai murid-murid perguruan Tuban, dan semua penghuni rumah Kadipaten ditawan. Adi Pati Tuban memukulkan tinju kanannya ke telapak tangan kiri, saking gemas dan penasaran mendengar laporan itu. Demikian pula semua yang hadir di situ, tak terasa membantingkan kakinya. Keadaan negara menjadi berisik sekali. Para tumenggung ini saling bicara sendiri, semua penasaran dan marah ingin kembali ke ibu kota untuk melambrak murid-murid Tuban yang berhianat itu. Adi Pati Tuhan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua berhenti bicara sendiri. Setelah keadaan tenang kembali, dengan wajah merah dan matu berapi ia menebarkan pandang matanya kepada semua orang yang hadir. Katanya, huhuh murid-murid perguruan Tuban benar-benar kurang ajar dan menghina aku. Menghina Kadipaten dan seluruh kawula Tuban. Sungguh tidak pernah aku duga bahwa sesudah Anjani meninggal, perguruan Tuban yang dahulu kalah didirikan oleh yang Adi Pati Ronggolawe, akan memusuhi Tuban sendiri. Jahanam. Sepatutnya pula apabila aku menghukum tumpas kepada semua yang berbawa perguruan Tuban di antara para tumenggung yang hadir di situ ialah tumenggung Suang Rono dan Raden Mas Rogo Kusuma sendiri pernah menerima gemblengan di perguruan Tuban. Mendengar itu, dua orang ini menjadi pucat wajahnya. Mereka tidak setuju dengan pendapat Adi Pati Tuban ini. Bukankah dengan demikian, Adi Pati Tuban menjadi gelap metu dan membabi buta? Orang yang bersalah memang sepantasnya dihukum. Akan tetapi bagi mereka yang karena paksaan dan terpaksa mengapa harus pula dilibatkan. Akan tetapi baik Raden Mas Rogo Kusuma maupun Tumenggung Suang Rono tidak berani membuka mulut. Dua orang ini hanya melirik kepada Patih Mahasalawung. Tetapi jelas bahwa dari lirikan dua orang ini tampak minta perlindungan pengaruh dan kewilbawaan Patih Tuban itu. Patih Tuban yang bernama Mahasalawung ini justru terkenal sebagai seorang bijaksana, tegas, jujur dan berani jika merasa benar. Oleh sebab itu, di samping kedudukannya sebagai Patih, ia pun merupakan penasihat Adi Pati Tuban. Sebagai seorang kakek yang telah berusia sekitar 60 tahun, tentu saja ia luas pengalaman. Sekalipun Raden Mas Rogo Kusuma dan Tumenggung Suang Rono hanya melirik, ia sudah bisa menangkap kekhawatiran dua orang tersebut. Maka sesudah mendekam lirik satu kali, ia mengatur duduknya memberikan sebah kepada junjungannya, lalu berkata, Gusti, hamba mohon perkenan paduka guna memberikan pendapat hamba, Adi Pati Tuban menatap Patih dan penasihatnya itu sesaat dengan sinar matuh yang bertanya. Kemudian ia mengangguk, engkau akan berbicara tentang apa? Kalau akan berbicara tentang perguruan tuban yang berhianat itu, hem, sudah tak perlu lagi. Bukankah sudah jelas bahwa perguruan itu berhianat dan memberontak? Manusia macam itu, yang diberi air susu membalas air tuba, adalah bukan manusia lagi, tetapi binatang liar Gusti, ampunilah hamba yang telah tua ini, apabila mohon perkenan paduka untuk bicara, kata Patih Mahasala Wung Lamban tetapi setiap kata-katanya mengandung ketegasan sikapnya. Gusti, bukannya hamba akan membantah titah dan keputusan paduka. Tidak. Hanya bermaksud meluruskan yang bengkok, agar tidak meleset dari kebenaran, apakah maksudmu? Engkau ingin membela perguruan tuban yang terang memberontak dan berhianat itu adipatit tuban menatap Mahasala Wung dengan sinar mata penuh penasaran. Gusti, ampunilah hamba. Tidak. Hamba tidak akan membela siapapun, kecuali membela apa yang hamba rasa benar, sahut Mahasala Wung mantap. Gusti, apabila hamba diperkenankan untuk meneliti apa yang telah dilaporkan putra paduka. Hamba menjadi curiga, siapa yang kau curigai keadaan dan peristiwa yang terjadi. Gusti, kalau benar penyerbuan itu dipimpin oleh dua orang kakek sakti mandra guna. Hamba menduga, bahwa kakek itu tentu jago mataram yang sengaja dikirim untuk mengacau dan meretakan kerukunan kaulatuban, kaulapaduka. Guna melepaskan maksud tersebut, agaknya lebih dahulu perguruan tuban diserbu dan ditundukan. Gusti apabila pemimpin telah berhasil ditundukan, kiranya mudah untuk memaksa melakukan sesuatu sesuai dengan kebenda pihak yang menundukan itu. Dan karena mereka takut dibunuh, walaupun bertentangan dengan hati nuraninya, terpaksa melakukannya juga, Adipati Tuban mengerutkan alisnya sesaat, tetapi kemudian menganggukan kepalanya tanda mengerti. Ya, memang bisa terjadi, nah, Gusti apabila paduka sependapat dengan hamba, terjadinya peristiwa yang menyangkut perguruan tuban itu oleh keadaan di luar kuasa pimpinan perguruan tuban itu sendiri. Hamba menduga bahwa baik telah sih maupun sarni tentu telah terbunuh mati dalam membela perguruan dan kadipatan tuban. Mendengar pendapat patih itu, Adipati Tuban menghala napas panjang. Berkuranglah penasaran dan kemarahannya, kemudian minta nasihat, lalu bagaimanakah pendapatmu apabila dugaan hamba ini benar, berarti para murid tuban itu bertindak karena terpaksa keadaan. Mereka belum tersesat, dan tiada kesulitan mengembalikan mereka sebagai kawula tuban yang setia. Satu-satunya jalan ialah mereka yang menguasai itu harus kita hancurkan, Adipati Tuban mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba berkatalah Tumenggung Suranggerono. Gusti ampunilah hamba yang lancang. Hamba mohon perkenan paduka, malam ini juga hamba pergi ke ibu kota guna membunuh musuh itu. Gusti, sebagai seorang yang pernah memperoleh gemblengan guru Anjani, kiranya hamba masih mempunyai pengaruh terhadap mereka untuk mengembalikan ke jalan yang benar, sebelum Adipati Tuban sempat membuka mulut, Patih Mahasalawung mendahului. Tidak. Kalau para pimpinan perguruan Tuban dengan mudah dikalahkan, membuktikan bahwa dua orang kakek itu benar-benar berbahaya dan tidak gampang dilawan. Tetapi Suranggerono tak takut mati membela Tuban, aku mengerti, sahut Adipati Tuban. Tetapi benar pendapat Mahasalawung, itu amat berbahaya. Betapa akan menyedihkan hatiku, apabila engkau menjadi korban mereka itu, Gusti, apa yang kita hadapi sekarang ini justru perkembangannya tak sesuai dengan rencana, Mahasalawung mengemukakan pendapatnya, gerakan pasukan yang paduka maksudkan untuk memotong dan memukul musuh dari belakang, ternyata telah wancur. Hal ini sungguh merupakan pukulan hebat dan amat menyedihkan, Patih Mahasalawung berhenti, mencari kesan. Ketika melihat Adipati Tuban berdiam diri, Patih Tuban ini melanjutkan, Gusti, rencana kita sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan. Bukan saja kita telah kehilangan ribuan prajurit, tetapi ibu kota diduduki musuh. Oleh sebab itu apabila paduka berkenan hamba berpendapat bahwa seyogianya kita mundur dan bertahan sampai titik darah penghabisan di ibu kota, ayah mengapa engkau mengusulkan begitu Adipati Tuban kaget. Gusti, hamba merasa kurang yakin dengan mengirimkan sebagian kekuatan untuk merebut kembali ibu kota dari tangan musuh. Dalam pada itu, dengan dikuranginya kekuatan di sini, dan kita harus membagi perhatian di dua tempat, hal ini sungguh amat berbahaya. Agaknya memang telah menjadi perhitungan musuh, untuk membuat paduka salah hitung dengan membagi pasukan di dua tempat, benar Adipati Tuban memukul pahanya sendiri dengan telapak tangan kanan. Ah, memang hampir saja aku terperangkap oleh siasat lawan. Ya dengan membagi perhatian, kita akan menderita kerugian. Dan sekarang, baiklah. Kita selekasnya harus mempersiapkan diri untuk bergerak mundur, merebut kembali ibu kota. Aturlah sebaik-baiknya, agar segala rencana kita ini tidak diketahui lawan, Patih Mahasalaung menyanggupkan diri. Pertemuan itu selesai, kemudian Adipati Tuban membimbing putranya diajak menyingkir ke dalam kamar. Agaknya Adipati Tuban ingin mendengar laporan anaknya ini sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya berhubung dengan penyerbuan musuh dan telah menduduki rumah Kadipaten. Tentu saja Adipati Tuban amat mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Sementara itu Patih Mahasalaung segera mengadakan persiapan guna menarik mundur kekuatan pertahanan ini secara rahasia. Agar musuh masih tetap mengira bahwa pasukan Tuban tetap memperkuat pertahanan di tempat ini. Oleh karena itu, gerakan mundur pasukan ini tidak sekaligus. Tetapi sekelompok demi sekelompok, bergerak di waktu malam tanpa penerangan, sehingga tidak akan diketahui musuh. Kelompok pertama, dipimpin oleh Tumenggung Surangrono. Kelompok itu sebanyak seribu orang. Kemudian kelompok ini masih dibagi menjadi sepuluh kelompok kecil agar tidak menarik perhatian musuh. Malam ini juga kelompok pertama itu bergerak. Akan tetapi guna mencegah gangguan musuh, di tempat-tempat yang telah ditentukan, kelompok kecil yang terdepan harus menunggu menyusulnya kelompok yang lain, sehingga seluruh kelompok itu hadir semuanya. Barulah kemudian, meneruskan perjalanan lagi. Demikianlah, Patih Mahasalaung mengatur gerakan pengunduran ini secara cermat dan teliti. Guna mengelabungi lawan, kesibukan pada pertahanan itu masih tetap seperti sedia kala. Akan tetapi benarkah pihak Mataram tidak tahu semua gerak-gerik pasukan Tuhan itu? Keceliklah mereka apabila menganggap sepele kecerdikan ratuan dan sari. Sebab bukan saja puteri ini menugaskan secara khusus Hesti Wiro membayangi gerak-gerik Tuban, tetapi juga telah menyebar matematanya. Maka tak aneh pula, begitu kelompok pertama pasukan Tuban ini bergerak, kelompok itu tidak luput dari pengamatan Hesti Wiro. Kalau saja semula Hesti Wiro tidak mendapat pesan khusus dari ratuan dan sari agar tidak bertindak apapun, pasukan yang kecil itu tentu telah dihancurkan pengawal sakti ini. Oleh larangan itu maka ia hanya membayangi saja guna mendengar apa yang mereka percakapkan. Oleh kesaktiannya dan ketajaman telinganya, Hesti Wiro dapat mendengar pembicaraan para para jurid itu dari jarak yang tak begitu dekat. Tetapi yang ia dengar tidak begitu jelas. Ia hanya mendengar kasak kusuk beberapa orang pra jurid, yang sesungguhnya sudah rindu sekali kepada keluarga. Maka apabila diperoleh izin setiba di ibu kota Tuban, akan melepaskan rindu tersebut kepada keluarganya. Manakah mungkin darah menggung sedia memberi izin? Ibu kota Tuban telah diduduki musuh. Kita harus langsung bertempur melawan musuh sahut seorang pra jurid. Tetapi aku percaya, kita bisa mengusir musuh itu dalam waktu singkat, sahut pra jurid lain dengan mantap. Ya aku pun percaya. Sebab menurut keterangan Raden Mas Rogo Kusumo, ibu kota hanya dipertahankan oleh murid-murid Tuban yang jumlahnya terbatas sambung pra jurid lainnya lagi. Tetapi walaupun pembicaraan mereka itu tidak begitu jelas, Hesti Wiro sudah bisa menduga maksudnya. Jelas bahwa kelompok pra jurid itu ditarik mundur guna merebut kembali ibu kota Tuban. Sementara tokoh sakti Mataram yang bernama Hesti Wiro itu membayangi gerak mundur pasukan Tuban, dalam kemah pertahanan Mataram terjadilah kesibukan. Bersama Adipati Mandurorejo, Adipati Uposonto dan Pangeran Kajoran, Makaratuhan dan Sari berunding dan menentukan siasat. Akhirnya diputuskan, malam ini juga pasukan pilihan Mataram harus bergerak, memukul pertahanan Tuban. Pasukan itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, pasukan penggempur dipimpin oleh Adipati Mandurorejo, Adipati Uposonto, dibantu oleh Reksogati, dengan kekuatan kira-kira 500 orang. Kemudian pasukan kedua, dipimpin oleh Sawung Rana, dengan kekuatan kira-kira 500 orang pula. Kalau pasukan yang dipimpin oleh Adipati Mandurorejo dan Adipati Uposonto langsung menggempur lawan, sebaliknya pasukan Sawung Rana tidak. Sebab pasukan ini tugasnya lebih banyak menimbulkan keributan, dengan membakar, merusak dan menghadang mereka yang lari untuk dimusnahkan. Pada zaman itu, sebenarnya perang hanya biasa terjadi pada siang hari. Apabila matahari terbenah masing-masing pasukan mundur ke tempat pertahanan masing-masing. Dengan demikian waktu malam dipergunakan beristirahat. Akan tetapi kebiasaan itu bukanlah merupakan suatu peraturan yang mengikat. Apabila dilanggar oleh salah satu pihak, pihak lain tak dapat berbuat apa-apa. Padahal setiap Panglima Perang selalu berusaha memperoleh kemenangan. Berusaha untuk menghancurkan lawan. Itulah sebabnya, sekalipun Matara menggerakkan pasukan, tiada pihak yang dapat mencela dan menuntut. Kemudian pasukan ini setelah selesai mempersiapkan diri, bergerak secara rahasia, untuk mengadakan serangan secara mendadak. Malam yang gelap membantu gerakan pasukan Matara mendekati pertahanan Tuban. Tentu saja keadaan menjadi berbalik. Kalau semula Tuban ingin menggunakan siasat bergerak mundur di luar Tau Mataram, sekarang pihak Tuban tidak menyangka sedikitpun, diserbu lawan secara gerilia. Di antara pasukan Tuban sudah banyak yang tidur mendengkur. Hanya anggauta pasukan yang telah diperintahkan mundur, terjadi kesibukan secara diam-diam. Sedang Adi Pati Tuban dan putranya, karena telah merasa amat lelah sudah masuk ke tempat peraduannya. Tiba-tiba terjadilah hiruk pikuk pada kandang kuda. Disusul terjadinya keributan di sana-sini, terjadi kebakaran. Hal itu tentu saja membuat semua pimpinan pasukan Tuban kaget. Tak terkecuali Adi Pati Tuban sendiri. Pati Mahasalaung yang ketika itu belum tidur, masih sibuk mengatur segala sesuatunya segera melompat keluar. Tetapi dengan kaget dan gerakannya yang gesitia sudah melenting tinggi. Kalau tidak, dirinya tentu sudah ketabrak seekor kuda yang membedal tanpa arah. Kuda tersebut melompat ke dalam kemah. Menabrak apa saja, dan kemudian ketika seorang prajurit berusaha menangkap, kuda yang ketakutan itu melompat ke kiri dan menabrak seorang prajurit yang tidur, dan selanjutnya menabrak lampu. Celakanya api lampu itu berkobar dan menimbulkan kebakaran pula. Keadaan itu menambah keributan dan kegegeran di tempat itu. Sementara itu Pati Mahasalaung yang hampir ketabrak kuda liar itu, menjadi kaget lagi ketika melihat berkelebatnya bayangan yang cepat membawa obor menyala. Yang membuat kaget tokoh Tuban ini, bukan hanya gerakan yang cepat itu. Anak panah berhamburan yang dilepaskan oleh para prajurit Tuban, seperti menyerang bayangan letan. Kalau anak panah itu tidak dikebut runtuh, tentu disambar dengan gampang sekali dikumpulkan, kemudian ditambahkan pada kayu obor, sehingga membuat obor tersebut bertambah besar. Obor kayu itu kemudian sebagian dilemparkan ke arah kemah yang belum terbakar. Dan sesaat kemudian terjadilah kebakaran lagi yang lebih besar. Di sana sini timbul kebakaran dan kuda beringas berserabutan ketakutan, menabrak sana menabrak sini. Bayangan yang berkelebat cepat dan membakar kemah pertahanan Tuban ini, disamping melepaskan kuda-kuda perang itu, bukan lain Sawung Rana. Ia yang bertugas memimpin pasukan perusak, telah memelopori gerakan itu. Sedang anggota pasukannya, membantu membakar gudang makanan dan pengerusakan yang lain. Gegerlah keadaan dalam pertahanan Tuban ini. Mereka ribut dan saling tabrak dalam kebingungan. Pada mulanya mereka memang berusaha menangkap kuda-kuda yang berlarian liar itu, disamping berusaha memadamkan kebakaran. Tetapi mendadak terdengar sorak yang membelah angkasa. Dan berbareng itu, berkelebatan banyak bayangan yang merobohkan tiap rajurit Tuban itu kemudian membuat mereka sadar telah diserbu musuh. Dengan gugup mereka saling berteriak. Menyambar senjata masing-masing untuk memberi perlawanan. Namun, mereka baru saja bangun tidur dan tidak siaga. Perlawanan mereka tak terarti. Dalam waktu tak lama, telah tak terhitung jumlahnya manusia gugur dalam penyerbuan ini. Patih Mahasalaung amat marah sekali menyaksikan semua itu, disamping keheranannya terjadinya penyerbuan mendadak ini. Dengan melengking nyaring tangan kiri menghunus keris. Tangan kanan menghunus pedang. Kakinya menjejak tanah, tubuhnya melesat ringan sekali seperti tumbuh sayap kemudian mengejar ke arah bayangan yang membawa obor. Berhenti teriak patih Mahasalaung mengatasi semua hiruk pikuk. Jangan lari sawung rana mengerti bahwa orang yang memburunya sekarang ini, bukanlah orang sembarangan. Gerakan orang itu cepat dan ringan sekali. Disamping itu teriakannya yang tajam dan nyaring membuktikan bahwa pengejarnya itu seorang yang sudah sangat tinggi tenaga saktinya. Namun sawung rana tidak jari dan tidak takut. Mati dalam tugas membela mataram, merupakan kewajiban yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau sekarang ia masih tetap berlarian bukan ingin menghindarkan diri. Akan tetapi ia sengaja memancing lawan untuk keluar dari kemah pertahanan. Ia ingin bertanding dengan tokoh tuban yang mengejarnya itu. Itulah sebabnya ia tak juga membuang obornya, sekalipun dikejar orang. Ketika telah tiba di tempat lapang di luar kemah pertahanan tuban, tiba-tiba sawung rana membalikan diri dan melemparkan obor kayu itu ke arah patih mahasalawung. Obor kayu yang menyala itu, melesat seperti peluru api menyambar patih mahasalawung. Tokoh tuban ini kaget, tetapi tidak gugup. Ia menghindarkan diri ke kanan sambil menyahut obor kayu dengan pedang. Prak! Obor kayu berantakan kemudian padam. Kalau saja sawung rana hanya ingin mencari keuntungan sendiri ia dapat menggunakan kesempatan yang baik sekali. Ia bisa melancarkan serangan pada saat lawan menghindari serangan obor. Tetapi tokoh mataram ini tidak berbuat, dan hanya berdiri bertolak pinggang sambil ketawa terkekeh. Hehehe, bagus juga caramu menghindar. Siapakah engkau berani mengejar aku bangsat busuk yang curang? Jangan engkau sombong di depanku bentak patih mahasalawung sambil tetap siaga. Keris pada tangan kiri, dan pedang pada tangan kanan. Buka matamu dan telingamu lebar-lebar. Engkau berhadapan dengan mahasalawung, patih tuban. Jawaban itu mengejutkan, tetapi justru membuat tokoh mataram itu amat gembira. Amat kebetulan sekali ia dapat berhadapan dengan orang kedua kadipatan tuban. Bagus, hahaha, kebetulan sekali aku berhadapan dengan patih tuban. Sungguh amat mengembirakan sekali jangan engkau menyembunyikan nama sebelum mampus bentak patih mahasalawung lagi. Hayo lekaslah mengaku, siapa engkau dan bukankah engkau bangsat mataram sawung rana masih ketawa terkekeh. Hehehe, siapa yang engkau sebut itu kau bentak patih mahasalawung menulik. Kau. Bagus sekali. Engkau sendiri yang mengaku sebagai bangsat, sawung rana mengembalikan makian lawan itu secara jardik dan tepat. Tentu saja patih mahasalawung menjadi amat marah dan membanting-bantingkan kakinya. Kurang ajar patih mahasalawung tak berani memaki lagi, khawatir makian itu dikembalikan ke alamatnya sendiri. Lekas katakan siapa engkau sebelum mampus uaha-uaha, sombongnya sawung rana mengejek. Dengarkan baik-baik, jangan keliru inilah orang kedua kadipa tentuban, yang terkenal dengan sebutan bangsat patih mahasalaai ih, galaknya, sawung rana masih sambil ketawa terkekeh, meloncat ke kiri menghindarkan serangan patih mahasalawung. Serangan itu kuat dan berbahaya karena dua macam senjata tersebut mengarah tempat-tempat berbahaya. Patih mahasalawung memang tak kuasa lagi menahan kemarahannya. Ia seorang patih yang kedudukannya amat tinggi bagi orang tuban. Selama ini, ia selalu dihormati oleh semua orang. Semua orang selalu bersikap halus, menjelat-jelat, selalu berusaha membuat hatinya senang. Akan tetapi mendadak sontak malam ini ia dipermainkan orang, malah dicaci maki sebagai bangsat. Manakah orang yang tiap harinya selalu dihormati itu dapat menahan kemarahannya? Mungkin bukan patih mahasalawung seorang yang menjadi marah. Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi yang lain pun, akan cepat menjadi tersinggung dan marah jika orang yang dihadapinya kurang menghormat. Tetapi sebaliknya akan menjadi bangga dan tenang, apabila orang selalu bersikap menghormat, selalu menurut, tak berani membantah, dan selalu membebek. Padahal apabila dipikir, apakah bedanya bagi yang berkedudukan sebagai raja, sebagai patih, sebagai tumunggung dan yang hidup menderita sebagai kereng. Tiada sedikitpun perbedaan. Semua hanyalah manusia biasa. Manusia yang terdiri dari kumpulan tulang dan daging. Sikap manusia yang demikian jelas tidak wajar. Sikap yang palsu. Sikap yang beginilah sesungguhnya yang menyebabkan manusia ini terpecah-pecah bergolong-golong. Ada golongan pemimpin, golongan bawah. Menyebabkan manusia tidak pernah bisa rukun. Selalu terjadi percecokan, saling benci dan mendendam. Karena mereka itu didorong dan dipengaruhi oleh si aku yang melekat dalam sanubari dan jiwanya. Si aku inilah yang menyebabkan manusia tidak hidup secara wajar, dan mendekatkan diri dengan kepalsuan di samping pula mendekatkan dengan bahaya. Karena keakuan patih mahasalaung ini pun dirinya mendekatkan dengan bahaya. Sawung Rana memang sengaja mengejek merendahkan dan menghina patih mahasalaung supaya menjadi marah. Padahal rasa marah ini merupakan pantangan bagi seorang yang berhadapan dengan lawan. Sebah akan membuat kurang cermat dan kurang hati-hati. Serangan yang pertama luput, cepat disusuli dengan serangan berantai yang lebih dasyat lagi. Dengan pedang di tangan kanan, ia menyerang mata, leher, ulu hati dan pusar. Sedang keris di tangan kiri di samping untuk menjaga diri juga dipergunakan menyerang dari jarak dekat. Gerakan orang kedua tuban ini, di samping amat cepat seperti kilat menyambar, juga menerbitkan angin serangan yang kuat sekali. Sawung Rana menyadari bahwa tak boleh Semilrono menghadapi tokoh tuban ini. Sebagai orang kedua di tuban, tentu saja mahasalaung ini merupakan orang kuat dan sakti mandraguna. Hal itu bisa dirasakan pula oleh sawung Rana dari sambaran angin senjata yang dasyat. Maka tokoh pengawal Mataram ini, menggunakan kelincahan dan keringanan tubuhnya, guna menghindarkan diri ke sana kemari. Sambil meloncat ke sana kemari menghindarkan diri ini, diam-diam sawung Rana heran berbareng kagum. Ilmu pedang lawan ini, bukan saja gerakannya cepat dan berbahaya, tetapi juga aneh dan dasyat. Tetapi yang membuat dirinya heran, mengapa belum pernah mengenal ilmu pedang lawan ini? Padahal, dalam beberapa tahun ini, sebagai hasil ratuhan dan sari yang menawan beberapa orang tokoh sakti dari perguruan Kemuning, Semeru dan yang lain, ia memperoleh keuntungan, dapat mengenal dan mempelajari ilmu-ilmu dari beberapa perguruan. Tetapi mengapa gerak ilmu pedang lawan ini jauh berlainan? Taklah mengherankan apabila ilmu pedang mahasalaung ini berbeda dengan ilmu pedang yang sudah ia kenal. Sebab ilmu kesaktian yang dipelajari, dilatih dengan tekun oleh mahasalaung, adalah yang khusus merupakan ilmu yang turun-menurun, hanya dikenal oleh keluarga saja. Patih mahasalaung ini adalah keturunan dari sorateman seperjuangan Ronggolawe ketika masih hidup di jaman Majapahit. Seperti diketahui, bahwa di dalam sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit, nama Ronggolawe, Sora dan Nambi, merupakan tiga orang yang besar jasanya bagi Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara Singasari. Ketika terjadi penyerbuan Jaya Katuang, kediri, dan berhasil membunuh Raja Kertanegara dan mengalahkan Singasari, terpaksa Raden Wijaya harus melarikan diri. Pada akhirnya Raden Wijaya mengungsi ke Madura, di tempat Wira Raja, Ayah Nambi. Berkat bantuan siasat dan daya upaya Wira Raja, pada akhirnya Raden Wijaya dibantu oleh Ronggolawe, Sora dan Nambi, berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit setelah mengalahkan Jaya Katuang dengan bantuan pasukan. Namun kemudian setelah Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, terjadilah pemberontakan Ronggolawe. Pemberontakan itu terjadi karena dikecewakan oleh Raja, di samping hatinya kesal. Tetapi Ronggolawe akhirnya gugur di tangan Keboa Nabrang. Dan kemudian, Keboa Nabrang harus pula gugur di tangan Sora yang membelah Ronggolawe. Sora dan Ronggolawe merupakan kawan seperjuangan. Maka taklah mengherankan pula, sebagai keturunan Sora Maharalawung ini diangkat sebagai patih tuban. Demikianlah karena Sawung Rana tak juga dapat mengenal ilmu pedang lawan, ia tak berani main-main dan menghadapi lawan dengan tangan kosong. Tau-tau, pada tangan kanannya telah tergenggam senjata yang bentuknya aneh dan menyeramkan. Senjata rantai baja sebesar ibu jari tangan yang pada ujungnya terdapat bola baja sebesar kepalan anak dan berduri tajam pula. Inilah bandul eri, senjata andalan Sawung Rana dan yang telah membantu Sawung Rana ke puncak kemasyurannya. Entah sudah berapa saja nyawa manusia yang melayang termakan bandul eri ini. Terang-terang, kering terdengar suara nyaring benturan senjata dan dua orang itu terhuyung mundur dua langkah ke belakang. Patih Mahasalaung dengan matah, terbelalak memandang ke arah keris yang dipegang tangan kiri. Ternyata keris itu sedikit ujungnya telah patah. Hanya pedangnya di tangan kanan yang tidak menderita kerugian. Kemudian sepasang metum Mahasalaung berubah berapi-api, melihat sikap dan mendengar ketawa lawan yang terkekeh mengejek. Tadi Sawung Rana memang sengaja mencoba dan mengukur kekuatan lawan dengan membenturkan senjatanya. Tetapi sekarang ia telah memperoleh bukti, bahwa sekalipun ilmu pedang lawan amat aneh dan cepat taklah perlu menimbulkan kekhawatiran. Ternyata tingkat kesaktian lawan masih di bawah tingkatnya. Hehehe, lebih baik engkau menyerah saja, sahabat. Jangan khawatir. Aku yang akan menanggung keselamatanmu jika engkau sedia menyerah. Paduka Ingkang Sinuhun Sultan Agung Raja yang bijaksana. Gusti Kangjeng Ratuhan dan Sari dan Gusti Pangeran Kajoran, dua orang saudara muda raja yang baik hati. Hektometer, siapa tahu, dengan kalahnya Tuban engkau malah diangkat sebagai Bupati Tuban? Bujuk Sawung Rana. Bedebah buruk, engkau terlalu sombong lengking patih Mahasalawung marah sekali. Siapa yang sudi menjadi budak raja yang tidak sah itu? Huhuh, Tuban baru bisa kamu injak. Setelah melangkahi mayat Mahasalawung berbareng dengan ucapannya yang terakhir, Mahasalawung telah melompat maju sambil membabatkan pedangnya ke arah leher dan diteruskan ke bawah membabat lambung. Tetapi dengan terkekeh mengejek, serangan Mahasalawung itu dihindari dengan mudah. Kemudian bandil eri senjata Sawung Rana menyambar dasyat, sehingga terpaksa Mahasalawung menghindari dengan bergulingan di atas tanah. Hihihi, apa kerjamu ejek Sawung Rana? Adakah benda atau uang yang runtuh Mahasalawung tidak membuka mulut menjawab? Hanya dengan gerakannya yang gesit kembali menyerang lawan. Namun, di samping tingkatnya kalah tinggi, senjatanya pun kalah panjang. Hal ini menimbulkan kesulitan patih Mahasalawung. Padahal untuk mengadu senjata, Mahasalawung harus mempertimbangkan lebih dahulu. Tadi telah terbukti, benturan senjata yang terjadi, menyebabkan ujung keris patah. Akan tetapi, apapun yang terjadi dan apapun yang dihadapi taklah mungkin ia mundur selangkah pun. Bagi dirinya tiada pilihan lain, lebih baik berkalang tanah daripada bercermin bangkai. Lebih suka rewas di medan perang daripada harus hidup menyerah dan mengakui kedaulatan Mataram. Keputusannya ini membuat ia semakin mantap. Pedang dan kerisnya menyambar-nyambar lebih dasyat, disertai bentakan-bentakan nyaring. Terang-terang-terak kembali terdengar suara benturan senjata yang nyaring. Disusul suara ketawa sawung rana yang terkekeh. Sedang Mahasalawung terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang, lalu terbelalak dan wajahnya pucat. Ia tadi merasakan lengan kirinya tergetar hebat sekali, dan hampir saja ia tak kuasa mempertahankan kerisnya. Ternyata sekarang keris pusaka yang setiap malam Jumat selalu diasapi dupa wangi dan dikalungi bunga dan dihormatinya itu, sekarang telah bengkok. Ujung keris itu sekarang menghadap ke belakang. Dengarlah nasihatku. Lebih baik engkau menyerah daripada nekat melawan, bujuk sawung rana dengan nada yang halus. Tetapi justru bujukan sawung rana ini bagi Mahasalawung merupakan ajakan yang menyakitkan hati. Saking marah, tokoh tuban ini tak kuasa membuka mulut. Ia hanya menggeram keras sambil melompat maju dan menyambitkan keris pusaka yang melengkung itu. Kaget juga sawung rana oleh serangan pedang dan sambitan keris itu. Namun ia adalah seorang tokoh besar dan jago Mataram pula. Untuk menghindari sambitan itu, ia menggeser kaki ke kiri sambil miringkan tubuh. Keris itu meluncur lewat di sisi pinggangnya. Kemudian sambaran pedang lawan yang amat dasyat itu, ia sambut dengan putaran bandul lehiri. Mahasalawung terpaksa menarik kembali pedangnya, namun secepat tatitya meneruskan serangan pada bagian bawah tubuh lawan. Menghadapi serangan lawan yang nekat ini sawung rana terkekeh mengejek. Entah bagaimana sawung rana melakukannya, terjadinya terlalu cepat. Mahasalawung sendiri yang memegang pedang itu, tahu-tahu merasa pedangnya tak dapat ditarik. Ternyata pedang itu telah diinjak lawan di samping dirinya sekarang telah terancam oleh dua serangan maut. Tangan kiri sawung rana telah siap untuk memukulubun-bun, sedang tangan kanan telah mempersiapkan senjata yang mengerikan itu. Untuk beberapa saat lamanya, Mahasalawung mengerahkan tenaga menarik pedangnya. Namun ternyata pedang itu tidak bergerak seakan sudah tumbuh akar di dalam tanah. Pada saat itu, sawung rana kembali menawarkan jasa baiknya, Jangan engkau kepala baru lepas pedangmu dan menyerahlah kalau saja perkelahian ini terjadi pada waktu siang, akan tampaklah bagaimana wajah patih tuban ini. Wajah tersebut sebentar merah dan sebentar pucat saking penasaran dan marahnya. Apa yang terjadi sekarang ini, benar-benar merupakan sebuah pengalaman baru yang menghancurkan hatinya. Ternyata sebagai orang kedua tuban hanya berhadapan dengan seorang budak Mataram yang tak terkenal saja, tidak kuasa berbuat apa-apa. Dalam keadaan setengah putus asa ini, mendadak saja timbulah kenekadannya. Ia melepaskan pedangnya. Tetapi tidak untuk menyerah dan berlutut mohon ampun. Melainkan melancarkan serangannya yang terakhir secara untung-untungan. Begitu pedangnya lepas, ia pura-pura menjatuhkan diri. Namun ia meneruskan gerakan tersebut, menggunakan dua belah tangannya menghantam lawan, mengarah bawah pusar, sawung rana tak pernah menduga sama sekali apabila lawan menggunakan serangan yang senekat itu. Tadi begitu lawan melepaskan pedang dan bersikap seperti orang berlutut. Sawung rana menarik kembali tangan kirinya yang semula mengancam ubun-ubun lawan. Namun ketika melihat gerakan lawan dan merasakan sambaran angin pukulan, sawung rana menjadi kaget. Hampir saja terlambat dan ia bisa mengalami luka parah apabila serargan itu berhasil. Sebab jaraknya terlalu dekat dan tak terduga-duga. Sawung rana cepat menjejak tanah melenting. Gerakannya sungguh cepat di samping amat ringan. Walaupun gerakannya cukup cepat, kaki kanan masih terserempet pukulan. Walaupun pukulan tersebut tak menyebabkan kakinya terluka, namun menyebabkan sakit sekali. Rasa sakit ini menyebabkan sawung rana marah. Sambil menggeram ia menggerakan senjata bandil erinya. Mahesalawung yang baru saja meloncat bangun sesudah serangannya tak membawa hasil, kaget sekali, cepat-cepat ia menggulingkan tubuh dalam usahanya menyelamatkan nyawa. Akan tetapi celakanya, sawung rana sudah marah. Bandil erinya menyambar-nyambar dasyat. Tiga kali Mahesalawung berhasil menghindarkan sambaran senjata lawan. Tetapi pada empat kalinya, terdengar suaranya praks. Ahaha. Sambaran bola berduri itu telah membuat kepala patih tuban pecah berantakan. Nyawanya melayang entah kemana. Huhuh, engkau mencari mampus sendiri. Hampir aku mampus oleh kecuranganmu gerutu sawung rana seorang diri sambil menyimpan senjatanya. Tetapi ketika ia hendak bergerak pergi, telinganya yang peka mendengar gerakan orang yang halus. Ia cepat membalikan tubuh. Namun kemudian ia segera menjatuhkan diri sambil memberikan sembahnya sebagai penghormatan, sesudah melihat bahwa yang datang itu pangeran kajoran bersama ratuan dan sari. Siapa dia tanya pangeran kajoran, ketika melihat mayat Mahesalawung dengan kepala pecah. Dia patih tuban, gusti sahut sawung rana sambil meloncat berdiri. Sesungguhnya hamba tadi telah memujuk agar sedia takluk. Tetapi dia kepala batu hem, sudahlah. Apa mau dikata kalau orang memang tak mau kata pangeran kajoran? Sawung rana. Dari jauh aku telah melihat kebakaran besar yang terjadi di kemah pertahanan tuban. Bagaimanakah hasilnya tadi setelah hamba melakukan pembakaran hamba sengaja lari sambil memancing patih tuban itu? Jadi hamba belum tahu akan hasil keseluruhannya, marilah kita tinjau tiga orang itu kemudian berlarian mendekati kemah pertahanan tuban. Ketika mereka tiba di tempat, ternyata masih terjadi pertempuran yang hebat tetapi kacau tak keruan. Apa yang terjadi bukan perang yang sesungguhnya. Melainkan penjagalan manusia yang dilakukan oleh pasukan pilihan Mataram terhadap pasukan tuban. Sebab perlawanan tuban malam ini tanpa pimpinan. Mereka melawan hanyalah dalam usaha mereka membela diri. Maka akibatnya korban pihak tuban yang tewas tak terhitung jumlahnya. Tumpang tindih dan darah membanjir di sana-sini. Sementara pasukan Mataram dan tuban itu perang campuh secara tak seimbang, tampak Adipati Mandurorejo dan Adipati Uposonto sibuk bertempur dikeroyok dua orang. Adipati Mandurorejo dikeroyok oleh orang tinggi besar yang bersenjata rantai dengan ujung bola baja dan orang kurus bersenjata tombak trisula. Pengeroyok tersebut adalah Tumenggung Kebobangah dan Tumenggung Waneng Yudo. Sedang di pihak lain, Adipati Uposonto dikeroyok oleh seorang yang bersenjata tombak panjang dan senjata pedang. Orang yang bersenjata tombak panjang itu Tumenggung Kebobangah dan Tumenggung Waneng Yudo. Akan tetapi walaupun harus menghadapi keroyokan baik Adipati Uposonto maupun Adipati Mandurorejo tidak dalam kesulitan. Malah dua orang panglima Mataram itu dengan garang dapat melayani baik sekali, mendesak lawan. Melihat keadaan itu, Pangeran Kajoran dan Ratuhan dan Sari tersenyum. Mereka tak ingin mengganggu dua orang panglima Mataram itu. Biarlah mereka puas menghajar lawan tanpa bantuan siapapun. Ratuhan dan Sari memalingkan mukanya ke arah Sawung Rana. Kemudian bertanya, Sawung Rana, sudahkah terpikir olehmu menangkap Adipati Tuban? Pertanyaan yang tak terduga-duga itu membuat Sawung Rana tak cepat bisa menjawab. Ahaha, Gusti, ampunilah hamba, yang teledor melakukan tugas. Hamba tadi setelah melakukan pembakaran, belum sempat mengadakan penyelidikan. Akan tetapi, mungkinkah hamba dapat menangkap Adipati Tuban yang belum pernah hamba kenal wajah dan bentuk tubuhnya HMM, sekarang sudah terlambat. Mestinya sebelum kau melakukan yang lain, dialah yang engkau perhatikan, mengapa terlambat, Gusti Sawung Rana membantah. Pasukan kita sejak tadi mengepung pertahanan Tuban ini secara ketat. Kiranya orang yang Gusti maksud mestilah di tempat ini juga, engkau benar, tetapi mungkin juga salah, kata Ratuhan dan Sari sambil tersenyum. Ketahuilah bahwa sebagai seorang Adipati, tentu dia bukan orang bodoh. Dia mengenal gelagat, dan guna menghilangkan jejak, dilepaskan pakaian kebesarannya, menyamar sebagai prajurit biasa, ah, Sawung Rana kaget di samping menyesal. Sungguh hamba amat menyesal, oleh kebodohan hamba sendiri. Seharusnya hamba lebih dahulu menangkap Adipati Tuban, sudahlah, tak perlu kau sesalkan, Ratuhan dan Sari memberi nasihat. Bagaimanapun pula, kita memperoleh keuntungan besar sekali, dengan penyerbuan malam ini. Sekarang, bantulah mereka agar pertempuran ini selesai sebelum Fajar tiba, Sawung Rana menyanggupkan diri dan memberikan sembahnya. Kemudian berkelebat pergi, dan dalam waktu singkat telah tak tampak bayangannya lagi. Sungguh beruntung kita mempunyai tokoh-tokoh sakti yang setia seperti mereka, kata Pangeran Kajoran. Hem tetapi menghadapi mereka tidaklah mudah Kang Mas. Orang-orang sakti biasanya berwata aneh. Karena itu harus pandai mengambil hati mereka. Sudahlah Kang Mas, marilah kita meninjau keadaan di tempat lain, ajak Ratuhan dan Sari. Kemudian kakak beradik ini bergerak cepat meninggalkan tempat itu. Apa yang diduga Ratuhan dan Sari memang tepat dan benar? Begitu melihat penyerbuan musuh, guguplah Adipati Tuban dan Raden Mas Rogokusumo. Ayah dan anak ini sadar terancam oleh bahaya. Raden M.A.A.Rogokusumo yang berusia muda dan berdarah panas itu, cepat menyambar senjata dan melompat keluar kamar. Tetapi cepat dicegah oleh ayahnya, jangan mengapa, ayah Raden Mas Rogokusumo heran. Engkau anakku. Engkau merupakan orang penting, di samping aku. Jika kau atau aku sampai tertawan musuh akan menimbulkan hal-hal yang lebih parah. Cepat lepas pakaianmu sambil memerintah ini, Adipati Tuban sendiri sudah mulai melepaskan pakaian kebesorannya. Raden Mas Rogokusumo cepat dapat menangkap maksud ayahnya. Ia pun negera melepaskan pakaiannya. Dengan hanya mengenakan pakaian dalam, ayah dan anak ini keluar dari kamar. Di luar mereka melihat seorang pelayan laki-laki yang sedang kebingungan. Wiro panggil Adipati Tuban. Pelayan itu pada mulanya kaget mendengar panggilan itu, dan heran pula menyaksikan dua orang yang hanya mengenakan pakaian dalam saja. Namun sesaat kemudian pelayan yang bernama Wiro itu menjatuhkan diri duduk bersila dan memberikan sembahnya, sesudah ia datang menghampiri. Gusti, mengapa paduka berpakaian seperti ini tanya Wiro agak takut-takut. Jangan gugup. Yang penting sekarang, berilah aku dua setel pakaianmu. Cepat, aku dan Rogokusumo membutuhkan pakaianmu tetapi, Gusti, sudahlah potong Adipati Tuban. Jangan membantah. Ambillah dua setel pakaianmu yang kotor dan jelek. Sesudah aku kembali ke Tuban, atas jasamu ini akan kuberikan anugerah yang amat besar, pelayan itu memberikan sembahnya dan minta diri, walaupun merasa ragu, disamping heran. Apa saja maksud junjungannya itu, menghendaki pakaiannya yang jelek dan kotor? Bukankah junjungannya itu pakaiannya amat banyak dan bagus, Bagua? Apakah seng Adipati dan putranya itu tidak akan muntah kalau mencium bau yang apak dan tidak enak dari pakaiannya yang berbau keringat? Namun ia telah mendapat perintah itu. Ia tak dapat berpikir lebih jauh, dan harus secepatnya memberikan dua setel pakaian tersebut. Entah untuk apa, pelayan ini tidak dapat menduganya, bagi pelayan Wiro ini, selama bertugas sebagai pelayan dalam pertahanan, kurang dapat mengurus kebersihan pakaiannya. Malah baju, kain panjang maupun celananya yang sobek pun, dibiarkan mengangat tanpa dijahit. Sebab ketika masih di Tuban, semua pakaian itu diurus oleh istrinya. Dan kalau terdapat yang robe, tanpa diperintah istrinya sudah menjahitnya. Tak lama kemudian Wiro telah kembali dengan membawa dua setel pakaiannya yang tidak utus lagi. Sembahnya, Gusti, oh haha, ampunilah hamba yang sudah tua ini. Hamba telah memilih pakaian, akan tetapi tidak satu setel pun yang patut. Semuanya sudah jelek dan kotor. Aku justru menghendaki pakaianmu yang paling jelek dan paling kotor, kata Adipati Tuban sambil menerima dua setel pakaian pelayan itu. Adipati Tuban cepat mengenakan pakaian pelayan tersebut tanpa ragu-ragu lagi, sekalipun pakaian tersebut berbau tidak enak. Tetapi Raden Mas Rogokusumo agak ragu-ragu, karena pakaian itu baunya memang tidak sedap. Melihat keraguan anaknya itu kata Adipati Tuban, jangan memikirkan hal-hal lain dalam menghadapi bahaya sekarang ini. Kita telah diserbu. Pasukan kita tidak dalam keadaan siaga. Maka walaupun jumlah pasukan kita besar yang terpenting kita harus menyelamatkan diri lebih dulu, sesungguhnya Raden Mas Rogokusumo heran menyaksikan sikap ayahnya yang demikian. Mengapa tidak memimpin perlawanan malah menyamar sebagai pelayan untuk menyelamatkan diri? Tetapi agaknya Adipati Tuban dapat menduga maksud hati agaknya. Anakku, engkau harus mengerti akan kedudukanmu dan kedudukanku sebagai seorang raja, sebagai orang yang berkuasa di Tuban. Kehilangan 10 ribu para jurid belum tentu membuat kerajaan itu runtuh. Akan tetapi sebaliknya, walaupun pasukan masih amat kuat, apabila raja gugur atau tertawan musuh, berarti kerajaan itu runtuh. Mendengar keterangan ayahnya itu, baru sadarlah Rogokusumo akan maksud ayahnya. Jadi bukanlah tindakan ayahnya itu bersikap pengecut, melainkan dalam usaha mempertahankan Tuban. Dengan mengenakan pakaian pelayan yang kotor dan dari cita yang kasar itu, berubah sama sekali keadaan Adipati Tuban dan Rogokusumo. Ayah dan anak ini tak bedanya dengan pelayan yang lain. Hanya kalau pelayan yang sesungguhnya, kulit tangannya kasar, tetapi dua orang ini tidak. Penyamaran ayah dan anak ini benar-benar rapi, sehingga para prajurit Tuban sendiri pun tidak mengenal lagi. Maka ketika dua orang ini berlarian, sering juga mereka tertabrak oleh prajurit yang gugup akan memberikan perlawanan dan dibentak serta dicacimaki. Tentu saja Rogokusumo yang masih muda, hampir marah terhadap prajurit yang berani membentak dan mencacimaki itu, akan tetapi Adipati Tuban yang selalu waspada, cepat memberi nasihat. Anakku, kalau para prajurit itu membentak dan mencacimaki, malah amat baik sekali. Berarti penyamaran kita rapi. Jangan lagi musuh dapat mengenal, sedang orang kita sendiri pun tidak mengenalnya lagi, terhibur juga hati Rogokusumo oleh kata-kata ayahnya itu. Adipati Tuban dan Rogokusumo juga menyaksikan bergeraknya Patih Mahasalaung yang mengejar bayangan lawan. Maka kalau semula tujuan Adipati Tuban ini akan mengajak Patih itu untuk menyelamatkan diri, tujuannya sekarang beralih menuju ke kemah Tumenggung Wirodipo. Sungguh amat kebetulan bahwa waktu itu Tumenggung Wirodipo masih di kemahnya, berkumpul dengan Tumenggung Tawang Alun dan Tumenggung Dipokusumo. Agaknya tiga orang Tumenggung ini masih sempat berunding dalam usaha melawan musuh. Adipati Tuban bersama Rogokusumo segera menerobos masuk dalam kemah. Hai, siapa kau, berani masuk kemari bentak empat orang prajurit bersenjata tombak, yang menjaga di depan pintu. Tentu saja empat orang prajurit yang berjaga ini curiga, sebab dua orang yang mau masuk hanya mengenakan pakaian kumal sebagai pelayan. Sudahlah, jangan kamu mengganggu aku. Cepat laporkan kepada Wirodipo dan yang lain. Aku ingin ketemu jawab Adipati Tuban yang tak sabar. Kurang ajar. Tidak sembarang orang boleh keluar masuk tempat ini bentak seorang prajurit. Musuh menyerbu, mengapa kamu malah mengganggu kami yang sedang mempersiapkan perlawanan? Rogokusumo tak kuasa menahan mulutnya. Bentaknya, hai, prajurit. Apakah matamu sudah buta? Lekas berlutut dan mohon ampun kepada Rama, tentu saja prajurit yang tak mengenal lagi junjungannya ini menjadi marah. Bangsat. Enyahlah dari sini empat tombak bergerak bersama menyerang Adipati Tuban dan Rogokusumo. Prak, terang aduh tiga batang tombak terpental terbang disusul robohnya tubuh tiga orang prajurit yang memegangnya oleh tangkisan Adipati Tuban yang bertenaga kuat. Sedang sebatang tombak yang lain telah patah dibabat putus oleh pedang Rogokusumo yang marah, disusul pula oleh robohnya prajurit itu sendiri yang mandi darah karena buntung lengan kanannya. Huh, inilah hukumanmu Hardik Rogokusumo geram. Butakah matamu bahwa aku Rogokusumo dan beliau adalah Rama Adipati Tuban mendengar kata-kata Rogokusumo itu, prajurit yang tadi berjaga terbelalak kaget. Malah kalau semula prajurit yang kehilangan lengan kanannya merintih kesakitan, mendadak terhenti rintihannya. Sesaat kemudian hampir berbareng empat orang prajurit itu pingsan saking kaget dan takutnya. Hai, mengapa ribut-ribut terdengar bentakan yang nyaring dari dalam kemah? Disusul munculnya seorang laki-laki bertubuh gemuk pendek yang berpakaian mentereng. Laki-laki ini kaget ketika melihat empat orang prajurit penjaga telah roboh di atas tanah. Lalu ia memandang ke arah dua orang laki-laki yang berdiri di depan pintu dan berpakaian pelayan. Namun orang ini memiliki metu yang jauh lebih tajam daripada para prajurit. Mendadak orang gemuk ini menjatuhkan diri berlutut sambil memberikan sembahnya. Gusti, oh haha, mengapa berpakaian? Sudahlah, potong adipati tuban sambil melangkah maju dan membangunkan orang gemuk itu. Dipokusumo Siapa di dalam tumenggung Dipokusumo yang masih heran melihat junjungannya mengenakan pakaian pelayan yang kotor itu, tak cepat bisa menjawab. Baru setelah adipati tuban mengulang pertanyaannya, tumenggung yang gemuk pendek ini menjawab dengan gugup. Oh, ah, ampunilah hamba, Gusti. Ahaha, mari silahkan masuk ke dalam. Hamba bertiga dengan adi tumenggung Tawang Alun dan tumenggung Wirodipo sedang berunding mengatur perlawanan, bagus puji adipati tuban. Terima kasih atas kesetiaan kalian terhadap kami, begitu masuk ke dalam, tumenggung Wirodipo, tumenggung Tawang Alun dan beberapa perwira prajurit yang lain heran melihat munculnya dua orang laki-laki tua dan muda mengenakan pakaian pelayan itu. Namun tumenggung Wirodipo Kusumo segera memberikan aba-aba penghormatan kepada adipati tuban. Mendengar aba-aba tumenggung Wirodipo Kusumo itu banyak di antara mereka yang memberikan penghormatan dengan ragu-ragu. Namun sesudah mereka dapat meneliti dan benar bahwa adipati tuban dan rogo Kusumo, mereka menjadi haran. Guna menghilangkan rasa heran semua hambanya adipati tuban cepat memberi penjelasan, mengapa sebabnya ia mengenakan pakaian pinjaman dari pelayan. Kemudian ia memerintahkan kepada tiga orang tumenggung itu, agar cepat mempersiapkan pasukan, untuk mengawalnya menyelamatkan diri. Tidak seorang pun berani membantah maupun bertanya. Sebab mereka pun sadar, bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, keselamatan raja lebih penting dari apapun yang lain. Demikianlah, dengan pasukan yang lebih teratur dan berjumlah besar, adipati tuban dan rogo Kusumo berusaha menyelamatkan diri keluar dari wilayah pertahanan tuban yang diserbu musuh malam ini. Jumlah pasukan ini cukup besar. Terdiri dari tiga satuan komando di bawah pimpinan Tumenggung Wiro Adipo, Tawang Alun dan Dipo Kusumo. Beberapa aat kemudian terjadilah perang campuh antara pasukan penyerbu dengan pasukan pengawal adipati tuban ini. Namun karena jumlahnya jauh lebih sedikit maka pasukan Mataram yang menyerbu dari arah timur ini terpukul hancur, sisanya melarikan diri. Setelah pasukan ini berhasil keluar dari benteng pertahanan, segera dibagi menjadi tiga kelompok masuk ke dalam hutan dengan tujuan langsung pulang ke tuban. Sementara itu, Adipati Manduro Rejo dan Adipati Uposonto yang masing-masing dikeroyok dua orang, makin lama makin dapat mendesak lawan. Senjata penggada berduri milik Adipati Uposonto menyambar-nyambar dasyat menerbitkan angin yang amat kuat. Beberapa kali terdengar benturan senjata yang nyaring, kemudian tombak panjang senjata tumenggung kebua pembayong dan pedang tumenggung warih Kusumo terpental menyelowing. Adipati Uposonto mendesak maju, namun dua macam senjata itu kembali menghadapinya dengan kerjasama yang amat rapi dan tangguh. Walaupun Adipati Uposonto di atas angin, namun belum juga ia merobohkan lawan. Demikian pula Adipati Manduro Rejo, walaupun pedang panjangnya menari-nari dan menyambar dengan dasyat, masih belum pula dapat merobohkan lawan. Ia baru menang di atas angin, berkat ilmu pedangnya yang hebat. Tumenggung kebua bangah yang bersenjata rantai berbola baja dan tumenggung waneng yuda yang bersenjata tombak trisula, masih selalu dapat mempertahankan senjata masing-masing, disamping melindungi tubuhnya secara rapat. Diam-diam masing-masing pihak menjadi penasaran sekali. Kalau dua orang Panglima Mataram ini penasaran tidak cepat dapat merobohkan lawan, kemudian selanjutnya akan menghancurkan musuh, penasaran empat orang Bupati Tuban ini adalah lain. Empat orang Tumenggung ini merasa heran, mengapa Tumenggung dan para perwira-perajurit yang lain tidak muncul dan membantu? Padahal apabila datang dua orang lagi kawan membantu kiranya tak akan menghadapi kesulitan seperti ini. Ketika Tumenggung kebua bangah mencoba untuk melirik ke arah kanan ia terkejut dan menjadi amat khawatir ia melihat bahwa di antara pasukan Mataram yang menyerbu itu, terdapat seorang kakek yang mengamuk hebat sekali. Kakek itu hanya bertangan kosong. Namun setiap kakek itu bergerak dan melancarkan serangan dengan dua belah tangannya, sedikitnya enam tujuh orang segera roboh tak bangun lagi. Amukan kakek ini membuat para prajurit Tuban ketakutan. Tiap prajurit selalu berusaha menghindarkan diri dari kakek sakti itu. Namun justeru keadaan ini menyebabkan perlawanan pasukan Tuban semakin kacau dan makin menderita kerugian. Empat orang lurah prajurit amat penasaran melihat rusaknya pasukan Tuban oleh mengamuknya kakek tersebut. Secara berbareng mereka melompat dan menyerbu. Bentak salah seorang, mampuslah kau. Kakek biadap tombaknya meluncur secepat tatit menyerang dada. Sementara itu seorang kawannya menggunakan pedang menikam dari belakang. Serangan itu masih ditambah oleh dua orang kawannya yang menyerang dari kiri dan kanan. Tetapi kakek itu menyambut serangan mereka dengan ketawanya yang mengejek. Seakan hanya menghadapi kanak-kanak yang mengancam dengan tusukan lidi. Kemudian dua belah tangannya bergerak. Terang-tering, plak-plak-plak-plak, aduh, tau-tau senjata yang menyerang dari depan berbenturan dengan senjata yang menyerang dari kiri. Sedang senjata lurah prajurit yang menyerang dari arah kanan telah berbenturan dengan senjata yang menyerang dari belakang. Belum juga hilang rasa kejutnya, mereka merasakan kepala mereka seperti disambar halilintar. Hanya sekali mereka memekik ngeri, kemudian mereka roboh tak berkutik. Kakek yang mengamuk hebat ini bukan lain reksogati. Entah sudah berapa ratus orang yang harus tewas oleh pukulan tangan dan tendangan kakinya. Dalam penyerbuan ini ia tak pernah berhadapan dengan musuh yang amat alot. Paling-paling dalam dua gebrakan orang-orang tuban yang mengeriok telah roboh tak bernyawa. Akibatnya ia menjadi bosan sendiri menghadapi lawan yang terlalu empuk ini. Seakan tidak di dalam perang, melainkan seperti manusia yang menghadapi beberapa ekor tikus. Orang yang disebut sebagai orang sakti banyak di antaranya yang berata aneh. Walaupun setiap bertempur selalu berusaha menang, namun kalau menghadapi lawan tidak seimbang, batinnya tidak puas. Tetapi apabila berhadapan dengan lawan yang seimbang kegembiraannya timbul. Semangatnya berkelahi menyala-nyala. Reksogati menghentikan gerakannya merobohkan lawan, lalu menebarkan pandang matanya. Diam-diam tokoh pengawal Mataram ini heran. Mengapa selama penyerbuan ini, ia tidak pernah berhadapan dengan orang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi? Sedikitnya berpangkat tumenggung? Yang dihadapinya sejak tadi, paling tinggi hanyalah berpangkat penemu atau mantri. Apakah memang tuban tidak memiliki cukup orang sakti dan berpangkat tinggi? Dalam pada itu, mengapa pula sejak tadi ia tak pernah melihat Adipati tuban memimpin perlawanan? Mungkinkah Adipati tuban telah lewas di tangan kawan lain pikirnya? Tetapi tiba-tiba ia mempunyai dugaan lain. Ah, bisa jadi Adipati tuban secara diam-diam telah lolos. Menduga demikian, ia cepat melompat lewat di atas kepala beberapa orang prajurit. Gerakannya ringan dan gesit. Kemudian perhatiannya tertarik ketika menyaksikan pertempuran yang berlangsung antara Adipati Mandurorejo dan Adipati Uposonto, yang masing-masing dikeroyok dua orang. Ia mendekati. Tetapi ia menjadi kecewa. Sebab melihat pakaian empat orang itu jelas bahwa mereka hanya berpangkat tumenggung. Bukan Adipati tuban. Ia sudah mendengar bahwa Adipati tuban adalah seorang sakti mandraguna. Tidak seorang pun di tuban yang sanggup mengalahkan Ria. Malah mendiang nenek Anjani, ketua perguruan tuban sendiri, dahulu pernah mencobanya. Pertempuran berlangsung sehari suntuk namun hanya berkesudahan seimbang saja, tiada yang kalah maupun yang menang. Tingkat kesaktian Adipati tuban hanya selisih sedikit lebih rendah, apabila dibandingkan dengan Adipati Surabaya. Maka manakah mungkin ia dapat percaya, kalau berhadapan dengan Adipati Uposonto maupun Adipati Mandurorejo, harus mengeroyok dan tak juga dapat merobohkan lawan? Tetapi mengapa tidak muncul? Kenyataan ini membuat ia penasaran di samping curiga. Reksogati kembali bergerak guna mencari di mana Adipati tuban sekarang titik. Belum lama ia berlompatan, menerobos ke sana dan kemari, ia melihat berkelebatnya beberapa orang, lewat pada bagian yang gelap. Walaupun gelap, Reksogati memiliki metu yang awas. Jelaat tadi dilihatnya, bahwa salah seorang dari mereka itu mengenakan pakaian mentereng dan gemerlapan, dilindungi beberapa orang bersenjata. Orang yang memperoleh perlindungan seperti itu, tentu seorang penting. Maka dengan gesitnya Reksogati cepat mengejar. Dalam waktu singkat, Reksogati telah menghadang rombongan pasukan tuban itu. Melihat munculnya orang yang tiba-tiba menghadang di depan mereka, para prajurit itu kaget. Akan tetapi salah seorang dari mereka segera membentak, Hai, siapa kau? Hayo cepat minggir. Apakah kan sudah bosan hidup bentakan itu hanya disambut oleh Reksogati dengan ketawanya? Kemudian balasnya, aku hanya mau minggir, sesudah Adipati tubanku serahkan lurah prajurit yang memimpin pengawalan itu menjadi marah. Dengan pedang terhunus ia melompat maju sambil membentak nyaring, orang gila. Makanlah pedangku ini. Sambaran pedang itu cukup kuat dan cepat. Akan tetapi bagi Reksogati, gerakan pedang itu terlalu lambat. Ia tak bergerak dari tempatnya berdiri. Pedang yang menyambar ke arah dadanya, dijepit dengan jari tengah dan telunjuk. Uuh-uh-uh-uh tutut dalam mengerahkan tenaga untuk menarik kembali pedangnya, lurah prajurit itu mengeluarkan suara uh-uh, disusul lubang belakang meledak dua kali, miebarkan bau yang tak sedap. Kurang ajar. Kentut busuk kau pamerkan di depanku mentak Reksogati sambil menggerakkan tenaganya. Duk, huh, lurah prajurit itu terpental ke belakang lebih satu tombak, kemudian roboh tak berkutik. Hulu pedangnya sendiri memukul dada meremukan tulang dan isi dada. Maka saat itu juga melayanglah jiwa lurah prajurit tersebut. Para prajurit tuban itu menjadi marah. Lima orang segera melompat maju dan menyerang dengan bermacam senjata. Tetapi serangan itu hanya disambut ajakan. Bagus. Majulah lebih banyak lagi. Agar tugasku cepat selesai, untuk membekuk junjungan muut-muut terang kering pelak-pelak-pelak-pelak-pelak senjata para prajurit itu terpental terbang, disusul tubuh mereka yang terpental, kemudian roboh tak berkutik. Para prajurit yang belum bergerak terbelalak pucat. Manusia ataukah setan yang sedang mereka hadapi sekarang ini? Tampaknya tak bergerak, namun yang menyerang tentu roboh tak berfernyawa lagi. Namun mereka mempunyai tanggung jawab menyelamatkan junjungan mereka. Maka walaupun telah enam orang roboh, sepuluh orang segera bergerak maju menyerang berbareng. Beramaan dengan meloncatnya sepuluh orang yang menyerang itu, maka Adipati Tuban menggunakan kesempatan untuk lari. Tetapi manakah mungkin dapat melepaskan diri dari pengamatan Rekso Gati? Kakek ini membentak nyaring. Sepuluh orang prajurit roboh jungkir balik. Kemudian dengan gerakannya yang ringan Rekso Gati telah menghadang di depan Adipati Tuban. Tetapi kakek ini segera disambut oleh sambaran pedang ke arah dadanya. Rekso Gati yang diserang heran. Mengapa sebabnya khabar yang telah didengarnya, jauh berbeda dengan kenyataan yang dihadapi sekarang ini? Adipati Tuban dikhabarkan seorang sakti mandraguna tanpa tanding di Tuban. Tetapi mengapa sambaran pedangnya sekarang ini lambat sekali, kurang tenaga dan masih di bawah setingkat lurah prajurit yang tadi menyerangnya? Tanpa bergerak pedang yang menyambar itu diterima dergan sentilan jari tangan. Kering aduh pedang itu terbang lebih dua tombak jauhnya, runtuh ke atas tanah, dan disesul oleh suara pekek tertahan dari mulut Adipati Tuban. Lengan kanannya, terasa lumpuh mendadak. Semangatnya runtuh kemudian melompat untuk melarikan diri. Tetapi manakah mungkin dapat menghindar dari Rekso Gati yang sakti? Sekali bergerak tubuh Adipati Tuban telah diringkus tak dapat berkutik. Ketika itu pasukan yang tadi mengawal sudah mengurungnya. Rekso Gati mengancam Adipati Tuban sambil membentak. Jangan bergerak. Siapa berani bergerak? Kubunuh junjunganmu pasukan itu tentu saja tak berani bergerak. Tentu saja mereka tak ingin menyebabkan junjungan mereka celaka. Mereka hanya tetap mengurung, dengan perasaan mereka yang tegang dan khawatir. Hayo perintahkan kepada teman hamba Muhar di Kerekso Gati. Perintahkanlah semua prajurit supaya lekas enyah dari sini akan tetapi jawaban yang terdengar dari mulut Adipati Tuban, jauh meleset dari dugaannya. Bukannya memerintahkan pasukan itu supaya mundur, melainkan malah meratap, aduh, ampunilah aku. Aduh, lepaskan aku. Kau keliru sangka aku bukan Gusti Adipati Tuban. Aku, hanyalah pelayannya, sudah tentu jawaban yang tak terduga-duga itu menyebabkan Rekso Gati terkejut. Demikian pula pasukan yang tadi mengawal dan melindungi keselamatannya. Memang tidak seorang pun di antara pasukan yang mengawal itu tahu bahwa yang dikawal dan diselamatkan, bukanlah Adipati Tuban. Maka para prajurit ini menjadi marah dan penasaran. Mereka segera ribut mencaci makita keruan. Mereka telah merasa dipermainkan oleh pelayan. Akan tetapi sesungguhnya yang terjadi di luar kehendak pelayan ini. Tadi ketika pelayan ini sudah menyerahkan dua setel pakaiannya kepada Adipati Tuban, maka pakaian yang indah dari bahan yang mahal itu, ditinggalkan begitu saja. Pada mulanya pelayan ini tidak berani menyentuh dan hanya memandang dengan rasa heran. Mengapa Adipati Tuban membuang pakaian seindah dan semahal itu dan malah memilih pakaiannya yang kotor dan dari bahan yang murah dan kasar? Tetapi setelah mengamati pakaian indah itu cukup lama, timbulah kemudian seleranya untuk mencoba-coba mengenakan pakaian itu pada tubuhnya, sambil berpikir. Ah, betapa gagah apabila aku mengenakan pakaian seperti ini. Ah, harum wangi. Tidak seperti pakaian ku yang apek. Mulut pelayan itu tertawa sendiri setelah selesai mengenakan pakaian kebesaran Adipati Tuban. Dan sungguh kebetulan sekali, bahwa pakaian itu pas dengan tubuhnya. Setelah ia mengenakan pakaian yang berbau harum tersebut, terasalah sayang apabila harus melepasnya lagi. Namun ia segera ingat, apabila kelancangannya ini diketahui Adipati Tuban, nyawanya sendiri bisa melayang. Khawatir akan akibat itu, ia sudah menggerakkan tangan untuk melepas pakaian itu. Tetapi sebelum pelayan itu sempat membuka kancing baju, terdengar langkah beberapa orang masuk ke dalam kemah yang hanya diterangi lampu tidak begitu besar. Ternyata yang masuk itu beberapa orang prajurit. Mereka segera menjatuhkan diri bersilah dan memberikan sembelah salah seorang dari mereka bahkan gugup, Gusti, oh, keadaan amat berbahaya, Gusti, selekasnya paduka harus menyelamatkan diri bersama hamba, mendengar kata orang itu, mendadak saja timbulah keinginan pelayan tersebut, bagaimanakah rasanya menjadi bangsawan dan dihormati. Ia tak jadi melepaskan pakaian itu, malah kemudian bersikap, berlagak dan bersuara meniru Adipati Tuban. Ia cepat menyetujui, dan jadilah pelayan ini dikawal untuk menyelamatkan diri. Para prajurit itu semua dalam keadaan khawatir dan gelisah maka tak tempat untuk meneliti lebih jauh. Dan dalam pada itu, mereka pun berpendapat, taklah mungkin ada orang yang berani memalsu dan menyamar. Akan tetapi sekarang kepalsuan pelayan ini telah terbongkar. Dan sebagai hadiahnya, pasukan itu ribut mencaci maki kalang kabut. Reksogati tak membuka mulut, tetapi dalam dadanya bergolak kemarahan yang amat sangat, karena merasa ditipu mentah-mentah oleh seorang pelayan. Tiba-tiba tangan Reksogati bergerak dan disusul suara prok tubuh pelayan itu terkulai roboh, kepalanya pecah dan nyawanya melayang. Makanlah teriak Reksogati sambil menendang tubuh tak berfernyawa itu, ke arah para prajurit. Para prajurit itu kaget dan cepat menyebar diri tak sedia ditimpa tubuh pelayan yang telah tak berfernyawa itu. Namun celakanya Reksogati sudah marah. Walaupun mereka dapat menyelamatkan diri dari sambaran tubuh pelayan itu, tidak urung mereka menjadi korban keganasan tangan dan kaki Reksogati yang menyebar maut. Para prajurit itu berusaha melawan juga dengan senjata masing-masing. Tetapi perlawanan mereka tidak ada artinya sama sekali, dalam waktu yang singkat, sebanyak lebih kurang 50 orang telah roboh semuanya, malang melintang dan tumpang tindih tanpa nyawa lagi. Pagi sudah hampir tiba ketika Reksogati kembali masuk ke dalam kemah pertahanan tuban. Mayat bergelimpangan tumpang tindih di sana-sini, sedang kebakaran yang terjadi sudah padam sendiri. Keadaan telah sepi, tidak terjadi pertempuran lagi. Lalu tampak olehnya orang berkumpul pada bagian yang lapang di tengah deretan kemah pertahanan. Di situ, tampak banyak sekali prajurit tuban yang duduk di atas tanah dengan kepala tunduk, menyerah dijaga oleh para prajurit Mataram. Pada tempat yang tak berbegitu jauh, tampak berdiri Ratuan Dansari, Pangeran Kajoran, Sawung Rana, Adipati Uposonto dan Adipati Mandurorejo. Adipati Uposonto tampak terlukap pundaknya dan telah dibalut dengan kain. Kiranya baik Adipati Uposonto maupun Adipati Mandurorejo, telah berhasil merobohkan lawannya. Empat orang tumenggung tuban, yaitu Kebo Bangah. Kebo Pembayun, Waneng Yudo dan Warih Kusumo, semuanya tewas. Memang empat orang tumenggung itu tak sudi menyerah, dan sebagai orang yang setia kepada tuban memilih gugur di medan perang sebagai kesatria yang gagah perkasa. Ketika melihat munculnya Reksogati, Ratuan Dansari menggapai dengan tangan kanan. Memberi isyarat supaya pengawal itu datang menghadap Reksogati. Apakah engkau dapat menemukan jejak Adipati Tuban? Telah diadakan penggeledahan di tempat ini, namun tak juga diketemukan katara Tuhan Dansari sambil mengamati penuh perhatian. Sudah tentu Reksogati tak sedia membeber pengalamannya yang memalukan itu. Bagai-nya cukup dengan menjawab tidak tahu, dan tidak menemukan jejak. Gusti, ampunilah hamba. Semalam hamba memang sudah curiga dan berusaha mencari. Namun sampai pagi ini, usaha hamba tak juga terujud, HMM, mengherankan juga Ratuan Dansari menghela nafas. Semalam, terjadi sejumlah pasukan tuban yang berhasil menerobos keluar. Kami bertiga, aku, Kang Mas Kajoran dan Sawung Rana membayangi dan melakukan pengejaran. Namun ternyata, dalam pasukan itu tidak juga terdapat Adipati Tuban, oh, terdapat pasukan yang berhasil menerobos keluar. Dan sekarang, pasukan itu telah Gusti hancurkan tentunya, Ratuan Dansari menggeleng. Sesungguhnya aku tak menghendaki korban yang terlalu banyak. Kita sendiri akan menderita rugi, apabila dapat mengalahkan tuban, tetapi penghuninya hampir habis. Maka usaha kita yang penting, penguasaan tertinggi itulah tujuan kita yang terutama, sekarang, apakah Dawuh, Perintah, Gusti yang harus hamba lakukan tanya Reksogati. Putri cantik itu tersenyum, kemudian mengerling kepada pangeran Kajoran. Bangsawan muda ini mengerti maksud adiknya. Jawabnya, kita selesaikan lebih dahulu urusan di sini. Mereka yang tewas cepatlah perintahkan untuk mengubur. Dan mereka yang terluka harus dirawat dan diberi obat. Langkah kita selanjutnya, bisa kita tentukan kemudian, ternyatalah bahwa penyamaran Adipati Tuban dan anaknya berhasil baik. Hingga Raja Tuban ini selamat dari maut. Kemudian Adipati Tuban bersama seluruh pasukan yang masih selamat itu bergegas menuju Tuban walaupun harus mundur kembali, tetapi semua orang timbul harapan dan semangat baru. Bahwa dengan bertahan di kandang sendiri, ialah di kota Tuban, memperoleh banyak kemungkinan, dan merasa yakin akan dapat menghalau lawan. Akan tetapi kelirulah perhitungan Adipati Tuban, kalau Ratuhan dan Sari dan Pangeran kajoran puas dengan hasil yang diperoleh semalam. Dua orang bangsawan ini cukup cerdik dan bisa menduga bahwa selamatnya Adipati Tuban itu, karena melepaskan pakaian kebesarannya dan menyamar. Maka begitu tiba di tempat pertahanan Mataram, Ratuhan dan Sari segera memerintahkan seluruh pasukan, pagi itu juga bergerak maju menggempur Tuban. Dan guna menghindarkan hal-hal yang merugikan Mataram, diutuslah Reksogati dan Sawung Rana mendahului ke Tuban. Mereka bertugas untuk menangkap hidup atau membunuh mati Adipati Tuban. Sedang di samping itu apabila bertemu dengan Hesti Wiro supaya diajak serta memperkuat kedudukan murid-murid perguruan Tuban yang mengusai kota. Setelah Sawung Rana dan Reksogati berangkat, Ratuhan dan Sari cepat memerintahkan kepada Adipati Upo Sonto, agar mempersiapkan pasukan berkuda yang gembelengan. Pasukan berkuda yang ditentukan jumlahnya seribu orang itu, tugasnya mendahului gerakan Pak Awkan Tuban yang mundur. Perlunya nanti, akan dapat menggencet Adipati Tuban dan pasukannya. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam perang antara Tuban dan Mataram ini kita tinggalkan dahulu. Marilah kita layangkan sejenak perhatian kita ke kota Tuban yang dikuasai oleh murid-murid Tuban. Kota itu apabila matahari telah terbenam menjadi sepi. Semua penduduk telah menutup pintu rapat-rapat dan tak berani keluar lagi. Sebab, seperti biasa yang terjadi di dunia ini, apabila terjadi keributan dan peperangan, timbulah manusia-manusia yang menggunakan kesempatan untuk berbuat jahat. Ya, makhluk manusia yang hidup berkembang biak di dunia ini, memang tak pernah berubah sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Ternyata amat rakus, dikuasai rasa cemburu, rasa iri hati, denam, benci dan kekhawatiran. Tetapi kadang pula terdapat bintik cahaya gembira dan kasih sayang. Pada kenyataannya memang manusia ini merupakan suatu percampuran yang aneh. Campuran antara kebencian, ketakutan dan kelembutan hati. Justeru oleh karena itu, maka pada umumnya manusia lebih mendekatkan diri dan lebih mengutamakan akunya daripada yang lain. Untung sekali bahwa murid Tuban yang memperoleh kepercayaan berkuasa di Tuban telah memperoleh bekal gemblengan lahir maupun batin sejak nenek Anjani masih hidup. Dalam pada itu, pada umumnya murid-murid Tuban ini terdiri dari anak rakyat Tuban sendiri. Maka walaupun sebagai penguasa baru, tidak menggunakan kesempatan untuk berbuat jahat. Mereka benar-benar bertanggung jawab baik kepada keselamatan jiwa dan harta benda penduduk. Malah pada rumah-rumah bangsawan Tuban yang mempunyai kedudukan penting maupun rumah kadipaten, selalu dijaga para murid Tuban itu secara bergilir. Akan tetapi walaupun para murid Tuban sudah berusaha mengamankan keadaan namun jumlah mereka hanya terbatas. Maka para penjahat yang menggunakan keadaan darurat masih dapat mengganggu keamanan penduduk. Dan malam itu, baru tabuh delapan. Namun sepinya kota, mirip dengan waktu sudah larut malam. Sesosok bayangan berkelebat gesit dan ringan mendekati tembok pekarangan rumah itu menggung ke bolbangah. Kemudian dengan gerakannya yang ringan, bayangan itu telah berhasil melompat tembok yang cukup tinggi. Lalu meniup turun tanpa suara. Tak lama kemudian, bayangan yang mengenakan pakaian hitam itu mendekati tempat di mana murid-murid Tuban menjaga. Agaknya lima orang murid Tuban itu tak menduga akan datangnya ancaman bahaya. Mereka asik bersendagurau. Baru kemudian mereka menjadi kaget dan gugup ketika bayangan itu masuk ke tempat jaga sambil membentak. Tak, haik ii. Apa saja kerjamu untuk sesaat mereka terbelalak. Mereka semula mengira bahwa yang membentak itu Kartono, murid kepala parguruan Tuban. Akan tetapi setelah dilihatnya bahwa yang membentak itu orang yang belum mereka kenal. Mereka cepat menghunus senjata masing-masing lalu menyebar diri siap-siaga. Melihat sikap lima orang penjaga itu, tamu yang tak diundang ini ketawa terkekeh mengejek. Sikapnya amat merendahkan, dan ia hanya berdiri senaknya. Hai, mau apa kamu menghunus senjata? Kamu mengajak berkelahi bangsat busuk. Siapa kau berani masuk kemari tanpa izin bentak salah seorang dari murid Tuban itu? Hehehe, siapa yang bisa melarang aku? Bukan saja aku masuk ke tempat kamu berjaga ini. Malah aku akan masuk ke dalam rumah ini. Aku memang sengaja datang kemari untuk bertemu dengan Raden Ayu Tumenggung, setelah berkata demikian ia ketawa terkekeh lagi. Lalu ia melangkah senaknya meninggalkan lima orang murid Tuban yang telah siap dengan senjata masing-masing. Sungguh sikap orang itu amat merendahkan sekali. Sudah berani masuk seperti maling titik masih berani pula akan masuk rumah. Tentu orang ini hanya ingin mengacau dan mengganggu ketenteraman keluarga Tumenggung Kebolbangah saja. Mengingat bahaya yang bisa timbul dan mengingat pula tanggung jawab mereka, seperti memperoleh aba, mereka sudah melompat hampir berbareng. Salah seorang dari mereka mementak, hai, berhenti tetapi orang dengan pakaian hitam singset itu tidak berhenti, dan menolah pun tidak. Dengan langkah senaknya orang itu sudah hampir mencapai pendapa. Oleh sikap tamu tak diundang itu, lima orang murid Tuban ini menjadi marah dan penasaran. Hampir berbareng mereka sudah menyerang dengan senjata masing-masing serangan lima orang murid Tuban ini berbahaya, karena datang dari belakang. Namun anehnya orang berpakaian hitam ini tetap melangkah senaknya, seakan tidak sadar diserang oleh pedang tajam. Apakah orang yang tak diundang ini memang sengaja mencari mampus? Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara ketawa terkekeh, dan mendadak tamu yang tak diundang itu hilang dari pandangan mereka. Murid-murid Tuban ini menjadi kaget dan bingung. Apakah orang yang mereka serang tadi bukan manusia? Kalau manusia mengapa bisa menghilang namun mereka cepat-cepat memutar tubuh, ketika mendengar suara terkekeh dari belakang mereka. Ternyata benar, orang yang tadi mereka serang malah di belakang mereka apakah kamu masih keras kepala dan mau mengganggu aku hardik orang itu. Kamu hanyalah tikus-tikus tiada harga bagiku. Maka sebelum aku marah, lekaslah kamu enyah dari sini dengan melihat kenyataan bahwa tamu yang tak diundang ini dapat bergerak ringan seperti itu. Mereka memang menyadari bahwa orang ini tentu bukan orang sembarangan. Tetapi sebaliknya para murid Tuban ini bukanlah terdiri dari para pengecut. Mereka malam ini bertanggung jawab mengawal keselamatan isi rumah ini. Maka manakah mungkin mereka bisa digertak seperti itu? Di samping itu para murid Tuban ini mempunyai kepercayaan pula bahwa dengan mengeroyok tentu akan dapat merobohkan tamu tak diundang yang amat kurang ajar ini. Mampuslah teriak salah seorang, kemudian lima batang pedang menyambar secara berbareng. Gerakan para murid Tuban ini cukup cepat dan berbahaya. Akan tetapi anehnya orang itu tak bergerak dari tempatnya berdiri, malah menyambut serangan tersebut dengan suara tertawanya. Kemudian, entah bagaimana caranya bergerak orang itu. Hanya tahu-tahu lima batang pedang murid Tuban itu telah terbang beberapa meter jauhnya. Lima orang itu kaget dan terbelalak. Sungguh di luar dugaan mereka, bahwa hanya sekali gebrak pedang mereka sudah terbang dari tangan. Ini memberikan bukti akan kesaktian tamu yang tak diundang ini. Diam-diam mereka menjadi gentar juga karena mereka sekarang sudah tak bersenjata. Dengan senjata saja, mereka berlima bukan tanding orang ini. Apapula sekarang, mereka bertangan kosong. Akan tetapi sebaliknya, mereka bukanlah pengecut-pengecut yang lari dari tanggung jawab. Mereka sadar, apabila mereka membiarkan orang ini masuk ke dalam rumah sulit dibayangkan apa yang akan dilakukan orang ini. Maka bagi mereka, tiada pilihan lain. Lebih baik mati dalam membela tugas, daripada harus hidup terus tetapi menjadi orang ternoda dengan gelaran pengecut. Memperoleh keputusan demikian salah seorang yang bertugas sebagai pemimpin berteriak, kawan-kawan jangan takut. Kita bunuh manusia busuk ini. Mereka bergerak hampir berbareng menggunakan kepalan tangan dan kaki. Dan tamu yang tidak diundang ini menyambut dengan ketawanya yang mengejek. Hehehe, kamu memang memilih mampus. Bukan salahku, tetapi kalian yang kepala batu perak-perak-perak-perak terdengar suara yang keras berturut-turut lima kali. Hampir berbareng lima orang murid tuban itu telah roboh dengan kepala pecah. Ternyata tamu tak diundang ini tanpa ragu-ragu lagi membunuh lima orang murid tuban. Salahmu sendiri, huh gumam orang berpakaian hitam ini, kemudian melangkah lebar masuk ke pendapat membiarkan lima tubuh tak berfernyawa itu di tempat mereka roboh. Walaupun masih agak sore, pintu tengah yang menghubungkan rumah dengan pendapat itu sudah terkunci rapat. Pintu tengah itu terbuat dari papan jati yang tebal dan kuat dan terkunci pula. Namun tanpa kesulitan, orang ini dapat mendorong roboh menimbulkan suara gedubrakan mengejutkan. Ketika itu Raden Ayu Tumenggung Kebobangah justru sedang duduk di ruang tengah dihadapi oleh tiga orang emban, dan seorang gadis cilik yang cantik, kira-kira baru berusia sepuluh tahun. Mereka tadi sedang asik bicara tentang perang yang terjadi antara tuban dan Mataram. Raden Ayu Tumenggung ini merata prihatin dengan jatuhnya kota tuban di tangan murid-murid perguruan tuban. Walaupun pada kenyataannya murid-murid tuban yang berkuasa itu tak mengganggu, dan malah membantu dengan penjagaan, tetapi diam-diam amat khawatir. Bagaimanakah dengan suaminya yang sedang bertugas menghalau musuh? Sejak berangkat bersama Tumenggung yang lain, ia tak pernah menerima khabar dari suaminya. Pembicaraan mereka terputus, dan wanita-wanita ini menjerit tertahan, mendengar suara gedubrakan dan robohnya pintu depan. Kemudian mereka terbelalak pucat melihat, munculnya seorang laki-laki kurus dengan pakaian serbah hitam. Hanya kain panjang yang membelit pada pinggang itu saja, yang mempunyai corak lain. Tiga orang emban itu ketakutan, tubuhnya gemetar. Hanya gadis cilik itu yang tidak tampak takut, ia hanya terkejut, sekalipun demikian ia memeluk salah seorang emban yang mengasuhnya sejak kecil. Raden Ayu Tumenggung kebo bangah pun gemetaran tubuhnya. Ia terpaku di tempat duduknya. Sepasang matu yang indah itu terbelalak memandang pendatang tersebut yang mendekatinya perlahan-lahan. Si, siapa kau, lancang masuk ke rumah ini akhirnya Raden Ayu Tumenggung dapat membuka mulut, sekalipun tidak lancar. Tiba-tiba saja tamu tak diundang ini ketawa terkekeh sambil berdiri dan pandang matanya tak pernah lepas dari wajah Ayu Raden Ayu Tumenggung. Setelah ia puas tertawa barulah orang ini menjawab, Hehehe, lu merasaja sekarang engkau telah lupa kepadaku. Hem, ya, Sri Rukmi, engkau telah hidup mulia sebagai istri seorang Tumenggung. Manakah mungkin ingat kepadaku Aden Ayu Tumenggung kebo bangah yang disebut dengan nama kecil Sri Rukmi itu? Kaget ia mengerutkan alisnya yang lentik dan memperhatikan orang tersebut penuh selidik. Rasa-rasanya ia mengenal suara orang ini, tetapi entah siapa. Dan apabila dipikir bahwa orang ini mengerti namanya, tentunya telah mengenal dirinya baik-baik. Kau, kau, siapa, tanyanya ragu-ragu. Orang itu mendengus. HMM, kiranya engkau sudah benar-benar lupa kepada seorang laki-laki yang engkau hianati cintanya, Airh, kau, kau kekang sungsang jerit Raden Ayu Tumenggung, dan tiba-tiba saja ia roboh pingsan. Gadis cilik yang cantik itu anaknya. Ia bernama Titik Sariningsih. Melihat robohnya si ibu, Titik Sariningsih menjerit dan menubruk ibunya. Tiga orang emban itu kebingungan, mau bergerak takut kepada tamu yang tak diundang itu, tidak bergerak merasa tak tega. Sebaliknya orang laki-laki kurus yang disebut namanya sungsang itu, hanya tertawa terkekeh saja sambil berdiri. Namun kemudian sungsang melangkah ke depan dan tahu-tahu Titik Sariningsih sudah disambar, dijunjung tinggi di depannya. Didekatkan mukanya untuk meneliti wajah gadis cilik tersebut. Membuat Titik Sariningsih menjerit-jerit, meronta dan ketakutan. Tapi sungsang tak peduli akan jerit dan tangis Titik Sariningsih yang meronta di tangannya. Ia menoleh kepada salah seorang emban dan bertanya, siapa bocah ini ohaha, ah, emban itu gugup dan tak cepat dapat menjawab. Komadia, dia putrin daram menggung, anak seri Rukmi sambil berkata demikian, tangannya bergerak merabah-rabah dada Titik Sariningsih. Ia menyeringai, terdengar gerutunya. Ah, sayang, belum punya, hem, masih amat kecil, Titik Sariningsih yang ketakutan terus meronta-ronta dan menjerit-jerit. Tiga orang emban itu tak berani menolong, ketakutan, tak dapat membuka mulut, hanya memandang dengan metu, terbelalak. Untung pada saat itu Seri Rukmi sudah siuman dari pingsannya. Ia tadi pingsan saking amat kaget. Sebab ia tidak pernah menduga, bakal berhadapan dengan Sung Sang. Nama Sung Sang sudah lebih sepuluh tahun dilupakan setelah ia diambil sebagai istri itu menggung kebobangah. Sekarang begitu sadar dan melihat anaknya di dalam jinjingan Sung Sang, wajahnya menjadi lebih pucat lagi seperti kapas. Eh, eh lepaskan anakku teriak Seri Rukmi sambil bangkit. Sung Sang ketawa terkekeh sambil melepaskan titik Sariningsih, diturunkan ke lantai. Kemudian gadis cilik ini menubruk dan memeluk pinggang ibunya, sehingga Seri Rukmi terhuyung-huyung ke belakang hampir roboh. Sung Sang menjelajah isi rumah ini dengan pandang matanya. Kemudian, ia mengalihkan pandang matanya kepada Seri Rukmi. Katanya, hem rumah ini bagus, perabotnya komplit. Engkau hidup mulia sebagai istri seorang tumenggung. Hem, Seri Rukmi menatap wajah Sung Sang. Bibirnya bergerak-gerak, namun tak juga keluar suaranya. Baru sesudah ia dapat menguasai hati dan perasaannya, itu bertanya. Kakang, Kakang Sung Sang. Apakah maksudmu, datang kemari? Tanda tanya Sung Sang menatap wajah Seri Rukmi beberapa saat. Kemudian terdengar lagi suara ketawanya yang terkekeh. Hem, kau bertanya mengapa aku datang kemari sahut Sung Sang. Hem bagus sekali pertanyaanmu itu. Dengarkan baik-baik, Rukmi, aku sengaja datang kemari, bermaksud menemui seorang perempuan yang ingkar janji. Perempuan cantik tetapi berhati palsu, Kakang Sung Sang, jerit Seri Rukmi setengah meratap. Jangan engkau berkata begitu. Jangan engkau gampang menuduh orang. Namun kata-kata ini dihentikan sendiri sebelum selesai, karena ingat kehadiran tiga orang pengasuh, Amban, yang seharusnya tak perlu tahu. Maka ia cepat menoleh kepada tiga orang hamba tersebut. Katanya, bawalah titik Sariningsi ke belakang, bersambung jelit sembilan.